Murid penjaga secara alami menerima ramuan itu. Dengan bakatnya, dia tidak akan pernah menjadi ahli pandai besi. Dia hanya bisa menjadi murid yang tahu cara memperbaiki senjata. Dia meminta Su Fang untuk datang ke samping. Ada banyak orang biasa-biasa saja sepertiku di puncak kutub langit. Saat pertama kali kita tiba, kita semua adalah putra bintang abadi. Sayangnya, kita memiliki garis awal yang sama, namun kita kalah dalam pengolahan dan bakat. Musuo datang mencarimu barusan dengan posisiku, tentu saja aku tidak bisa menghentikannya. Jangan salahkan saya. Bagaimana saya bisa menyalahkan kakak senior? Jika Anda tidak menyuruh saya bersiap, meridian saya akan dirusak olehnya. Aku bahkan mungkin mati di tangannya. Orang ini sangat berkuasa. Dia sengaja memecahkan batu asal dan menganiaya saya. Selain itu, saya berbicara kembali dengan kakak senior. Jadi saya sangat ingin tahu latar belakangnya, apalagi di tempat sebesar itu. Bukan hanya kamu yang tidak tahan dengannya, aku juga tidak tahan dengannya. Sejak dia menjadi jenius, dia selalu lebih unggul dariku. Saat dia berbicara, dia selalu melihat ke langit. Ini Musuo adalah murid dunia asal surgawi. Setelah menjadi putra bintang abadi, dia datang ke wilayah rahasia alat berharga. Melalui kultivasi, dia menjadi murid inti di sini, namun dia hanya murid tingkat menengah ke atas. Dia tidak saya tidak memiliki pengaruh apapun dalam sekte tersebut, melainkan seorang jenius tiada taraf dari Celestial Origin World. Aku baru bertemu Li Tianqi ini beberapa kali. Dia sudah lama menjadi murid istimewa di Kuil Tao Bagian Dalam. Ada banyak legenda tentang dia, dan dia sudah menjadi naga misterius selama bertahun-tahun. Karena itu, banyak murid-murid telah mencoba menjilatnya. Musuo adalah salah satu dari orang-orang Li Tianqi. Karena hubungan ini, Musuo tidak bertindak lancang di alam rahasia alat berharga kita. Bahkan kakak senior King Kui dan Yuan Yifang harus waspada terhadapnya, Li Tianqi, dan menutup mata terhadap tindakan Musuo. Murid penjaga terus berbicara tentang latar belakang Musuo kepada Su Fang. Dia juga sangat tidak puas dengan Musuo. Sambil terengah-engah, dia berkata dengan hati-hati, ketika dia datang mencarimu, aku merasa aneh. Kamu hanyalah putra bintang abadi, mengapa dia menemukan masalah denganmu? Setelah kompetisi ini, beberapa bintang juga datang ke domain rahasia alat berharga kami, tapi kamu menyinggung perasaannya. Kamu akan mengalami kesulitan di masa depan. Dengan status Musuo, dia punya setidaknya 10 ribu cara untuk berurusan denganmu. Tapi menurutku aneh dia membiarkanmu pergi, padahal dia bisa. Dia mendengar intinya. Dengan kata lain, di belakang Nangong Siu ada Li Tianqi. Musuo juga orangnya Li Tianqi, itulah sebabnya dia membela Nangong Siu. Sepertinya konstelasi sembilan surga ini sangat mirip dengan alam bawah. Ada murid jenius yang luar biasa dalam setiap sekte, dan mereka juga memiliki otoritas yang menakjubkan. Misalnya saja tokoh seperti Pangeran Sui, Seng Panjang Umur, dan Huang Lingyao. Su Fang menggelengkan kepalanya di depan murid itu dengan bingung. Aku juga tidak yakin. Dia tiba-tiba berkata bahwa dia akan melepaskanku, tapi dia masih akan menemukan masalah denganku di masa depan. Aku rasa aku telah menyinggung seorang jenius dari alam asal bintang selama kompetisi 10 ribu tahun. Kalau begitu, kamu berada dalam masalah besar. Li Tianqi terkenal karena sangat melindungi rakyatnya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Musuo baru saja menjadi murid, salah satu saudara magang seniornya mencoba menekannya. Pada akhirnya, Li Tianqi keluar dan secara pribadi datang ke alam rahasia alat berharga dan memotong jalur saudara magang senior itu. Pada saat ini, murid menjaga memandang Su Fang dengan mata penuh simpati. Seolah dia bisa menebak apa yang akan terjadi pada Su Fang. Su Fang tidak keberatan. Adapun Li Tianqi, dia tentu saja tidak bisa menyinggung perasaannya. Tetapi jika Musuo benar-benar ingin menghadapinya, apakah dia akan menunggu kematiannya saja? Terlebih lagi, dia sudah punya beberapa ide. Dia tiba-tiba bertanya kepada murid yang telah diterimanya, Saudara magang senior, tidak bisakah saya menunggu selama 100 tahun dan kemudian mengambil inisiatif untuk mencari saudara magang senior untuk menguji saya? 100 tahun itu terlalu lama. Kadang-kadang, saya ingin keluar untuk berjalan-jalan. Tentu saja bisa. Kami tidak memiliki aturan tetap di sini. Tapi apakah saya salah dengar? Kebanyakan murid tidak dapat mengingat banyak bahkan setelah 100 tahun. Mereka bahkan merasa waktu tidak cukup. Mengapa Anda merasa begitu waktunya terlalu lama? Aku hanya bertekad untuk berkultivasi dengan rajin. Kakak magang senior, aku harus merepotkanmu di masa depan. Aku minta maaf karena menyeretmu ke dalam masalah ini. Aku juga tidak menyukai orang seperti itu. Setelah mengobrol dengan murid penjaga, Su Fang mengetahui bahwa orang ini bernama Lu Feng. Lu Feng telah berada di alam rahasia alat berharga selama 30 ribu tahun. Menurut evaluasi dirinya, 30 ribu tahun yang lalu, dia juga seorang anak bintang abadi yang bersemangat tinggi seperti Su Fang. Sayangnya, setelah datang ke sini dan terus berkultivasi, dia perlahan-lahan menyadari bahwa dia tidak memiliki bakat untuk memurnikan. Pada akhirnya, dia direduksi menjadi murid biasa, makan dan menunggu kematian. Untungnya, alam rahasia alat berharga tidak pernah mengusir murid-muridnya. Senang rasanya bisa tinggal di sini selama sisa hidupnya. Setidaknya, dia telah belajar banyak tentang pemurnian pengetahuan dalam 30 ribu tahun terakhir. Pengetahuannya luar biasa. Di masa depan, dia bisa mengandalkan keunggulan ini untuk melampaui banyak murid. Setelah mengobrol lama dengan Lu Feng, Lu Feng membantunya mendaftar. Ki ungu hamil hebat yang luar biasa. Kali ini aku tidak sengaja bertemu Musuo. Kalau tidak, aku akan mulai menyerap ki ungu hamil hebat. Aku masih punya hal penting yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah meninggalkan gua bagian dalam dan berjalan keluar dari pintu batu, dia bertemu Huang Liao lagi. Huang Liao duduk di samping dengan gembira. Dia sama sekali tidak merasa seperti seorang kultifator. Dia sangat riang. Penggarap seperti dia mirip dengan Lu Feng. Ketika mereka memahami kemampuan dan bakatnya sendiri, mereka akan selalu merelakan beberapa hal. Mereka tampaknya menjalani kehidupan yang kacau, namun nyatanya, karena mereka memahami diri mereka sendiri, mereka membuat beberapa perubahan dalam hidup mereka. Segera, mereka meninggalkan alam rahasia alat berharga dan kembali ke Huang Fu Dojo. Dojo Huang Fu Fei Di awan abadi, Su Fang melangkah ke alam misterius indah yang sudah dikenalnya. Begitu Huang Fu Fei melihatnya, dia berkata dengan nada dingin yang familiar, maksudmu Li Tianqi. Su Fang menangkupkan tinjunya, saya secara tidak sengaja mengalahkan jenius dari Star Origin World, namong siu, di Star Origin Array. Saya kira orang ini ada hubungannya dengan Li Tianqi. Kemudian, murid tingkat tinggi dari alam rahasia alat berharga menyerang saya. Jika saya tidak melakukannya, jangan laporkan Nona tepat waktu, aku khawatir aku akan berada di tempat lain hari ini. Meskipun aku adalah seorang kultifator tingkat tinggi, aku tidak bisa menghadapi murid yang kuat seperti Musuo. Huang Fu Fei tenang dan lembut seperti daun willow. Lalu mengapa kamu mencariku? Apakah kamu ingin aku pergi dan mencari Li Tianqi? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku hanya ingin tahu, pada saat ini, meskipun Su Fang adalah murid yang rendah hati, matanya tiba-tiba berbinar. Jika saya membuat keributan dan benar-benar menyinggung Li Tianqi, misalnya menyakiti orang kepercayaannya, apakah Li Tianqi akan menyerang saya secara pribadi? Saya mengerti. Begitu dia selesai berbicara, Huang Fu Fei berbalik ke samping, memperlihatkan hidung dan dagunya yang mancung. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk bersaing dengan murid seperti Musuo dan melindungi diri Anda sendiri serta bertahan di alam rahasia alat berharga, itulah kemampuan Anda. Jika Anda menyinggung Li Tianqi dan dia datang secara pribadi, saya akan memberi tahu Anda. Don, jangan khawatir, jika dia berani menyerangmu secara terang-terangan, aku akan membuatnya kehilangan muka dan memastikan keselamatanmu. Selain Musuo, tidak ada orang lain yang tahu tentang hubunganku dengan Nona. Aku hanya bisa menangani hal-hal yang aku bisa tanpa mengganggu Nona. Saya juga menantikannya. Jika Anda dapat mengandalkan diri sendiri untuk bertahan hidup di alam rahasia alat berharga dan menjadi murid jenius, maka saya benar-benar tidak salah menilai Anda. Bao-Bao adalah contoh yang baik dari Anda. Dia menggunakan untuk hidup di bawah naungan ibu dan kakekku, dan menjadi tuan muda hedonis. Tapi sekarang, dia akan menunjukkan bakatnya selangkah demi selangkah. Su Fang membungkuk, saya mengerti, saya akan pergi sekarang. Huang Fu menganggup dan tiba-tiba berkata dengan dingin, benar, kamu harus melindungi inti emas iblis kuno di tubuhmu. Mungkin di masa depan, aku akan menggunakannya untuk menemukan reruntuhan iblis kuno. Inti emas setan kuno. Pada saat ini, Su Fang meninggalkan kabut abadi dan tiba di sisi puncak Huang Fu. Dia segera terbang ke langit. Jika Huang Fu tahu bahwa dia telah bergabung dengan inti emas iblis kuno, menyerapnya, dan mendapatkan rahasia laut darah mata air kuning, apakah dia akan membunuhnya? Ia juga harus menyiapkan serangkaian alasan untuk menghadapi masa depan. Mengenai keberadaan inti emas setan kuno, dia tidak bisa memberitahu dia bahwa dia telah mendapatkan rahasia inti emas setan kuno. Di dalam alam rahasia alat berharga. Seseorang di sini. Saat dia terbang ke lembah, dia tiba-tiba merasakan dua gelombang truki di dalam gua. Salah satunya adalah milik Red Kite, dan yang lainnya sangat kuat. Huang Fu Jue. Su Fang menggunakan kemampuan lingkaran penuhnya untuk menemukan identitas pihak lain. Dia berpikir bahwa Musuo secara terbuka datang ke sini untuk menimbulkan masalah. Ketika dia memasuki gua, dia melihat layang-layang merah berdiri di sana dengan gemetar. Ada bekas lima jari di wajahnya, dan pipi kanannya hampir merah dan bengkak. Hanya dengan pandangan sekilas, Su Fang tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa melihat ekspresi Huang Fu Jue, dia membungkuk dengan sopan. Bolehkah aku tahu mengapa kakak senior ada di sini menungguku kembali? Mulai hari ini dan seterusnya, kamu bisa berkultivasi sendiri. Ada urusan yang harus aku selesaikan, jadi aku tidak akan bisa membimbingmu di jalur penyempurnaan artefak. Huang Fu Jue tiba-tiba mengucapkan kata-kata ini dan turun dari singgah sana di altar. Adegan ini membuatnya memperlakukan Su Fang sebagai orang asing. Ketika dia melewati Su Fang, yang masih membungkuk, dia berkata dengan dingin, di masa depan, jangan katakan bahwa kamu mengenalku di alam mistik harta karun. Dengan beberapa langkah, dia menghilang ke dalam penghalang gua. Setelah dia pergi, Su Fang mengkhawatirkan Red Kite. Saat melihat bekas lima jari di wajah layang-layang merah, hatinya terasa seperti baru saja ditampar. Apa yang telah terjadi? Su Fang buru-buru bertanya. Dia, dia tiba-tiba menerobos masuk dan bertanya di mana kamu berada. Aku bilang aku tidak tahu, dan dia, layang-layang merah masih dalam keadaan panik, dan dia bisa melihat ada bekas darah di dasar giginya. Su Fang terdiam. Ini jelas merupakan tamparan baginya. Terlebih lagi, dia adalah tipe orang yang lebih suka menanggung akibatnya daripada menimbulkan masalah bagi orang lain. Red Kite berkata dengan sedih, dia. Sepertinya dia mengatakan bahwa guru menyebabkan masalah dan menyinggung seorang kakak senior tertentu. Sedangkan sisanya, saya tidak tahu. Menyinggung kakak senior tertentu. Bukankah itu Mushuo? Merasa kehilangan pusat gravitasinya, Su Fang terhuyum mundur dan hampir pingsan. Dia meraih dinding dan batu, dan kelima jarinya mengeluarkan suara berderit. Ketika Red Kite melihat ini, dia merasa telah melakukan kesalahan. Dia buru-buru berkata, keluhan kecil ini bukan apa-apa. Tuan muda, Anda bukanlah lawan orang seperti itu, dan Anda adalah seorang gua abadi. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka? Menyinggung orang seperti itu tidak baik bagi Anda, Tuan muda. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Apalagi menamparkan wajahmu sama saja dengan menamparku. Menyentuh kepalamu berarti menginjak-injak harga diriku. Juga, orang ini benar-benar seorang penjaga pagar. Sebelumnya, aku terlalu menganggapnya tinggi dan berpikir bahwa dia adalah seorang karakter. Tapi sekarang, sepertinya dia hanyalah orang tak berdaya di alam mistik harta karun. Mulai hari ini, Sufang mengambil kembali tangannya dan mengeluarkan beberapa pil obat, serta pil langit abadi yinyang. Dia kemudian berjalan kembali ke singgah sananya. Saya ingin semua orang yang meremehkan saya, semua musuh saya, gemetar, takut, dan menghindari saya suatu hari nanti. Ini juga saatnya bagi saya untuk mendapatkan pijakan di konstelasi sembilan surga. Entah saya menjadi bintang jatuh yang mempesona, atau Tuhan muda, apakah Anda baik-baik saja? Saya, saya hanya mengalami sedikit keluhan. Bukan apa-apa, kata layang-layang merah. Cobalah untuk mengembangkan seni fase kecil tingkat pertama sesegera mungkin. Lalu saya akan meneruskan semua seni pemurnian yang telah saya pahami kepada Anda. Ya, Red Kite diam-diam mundur ke sisi formasi. Ini benar-benar kasus di mana orang-orang baik hati diintimidasi, dan kuda-kuda baik hati ditunggangi. Kalian semua memperlakukanku sebagai lelucon, memperlakukanku seperti semut. Tapi kalian tidak mengetahuinya hari ini, selama aku menyerapki ungu purba. Wilayahku akan meningkat pesat. Duduk, Su Fang mulai bermeditasi. Dia juga mulai menyerapki spiritual langit dan bumi. Matanya sekali lagi mendapatkan kembali aura tuan dari dunia kecilnya. 2012. Su Fang berpikir bahwa hanya dia dan murid penjaga Lufeng yang tahu bahwa Musuo ada di sini untuk mempersulitnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Huang Fu Jue dan murid lainnya telah menerima kabar tersebut. Mereka mungkin tahu bahwa Musuo tidaklah sederhana. Dia berasal dari alam asal bintang dan berhubungan dengan murid khusus Li Tianqi. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Bahkan King Kui dan Yuan Yifang harus memberikan wajah Li Tianqi. Pantas saja Huang Fu Jue datang ke gua lebih awal. Big Thunder mula-mula menyerang Red Kite dan kemudian memutuskan hubungan dengannya. Setelah berkultivasi di dalam gua selama beberapa hari, Su Fang menyuruh Red Kite untuk tidak meninggalkan gua. Ketika dia meninggalkan gua, dia bertemu dengan beberapa murid dari Balai Pelatihan Huang Fu. Mereka memperlakukannya sebagai orang asing dan bahkan tidak memandangnya. Bagaimanapun, mereka telah menerima pil abadi miliknya. Puncak Kolam Surgawi Su Fang mengobrol sebentar dengan Huang Liao sebelum melanjutkan ke tepi gua. Setelah memberikan beberapa manfaat kepada murid penjaga Lu Feng, dia masuk. Kali ini, dia harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya dan fokus menyelesaikan kultivasi dasarnya. Dia harus menguasai semua hal yang perlu dia kuasai dalam 100 tahun secepat mungkin. Hanya dengan begitu dia tidak akan terkekang dan meningkatkan kekuatannya. Sedangkan untuk penyempurnaan senjata, dia tidak ingin menjadi pemurni senjata sekarang. Dia datang ke sini untuk menyerap gas ungu hamil besar. Murid penjaga Lu Feng masih bisa dipercaya. Setelah meminum pilnya, dia sedikit banyak akan memperhatikan pergerakan di luar. Bahkan ketika seseorang seperti Musuo datang mencari masalah, dia juga diam-diam memberitahunya. Setelah menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, dia benar-benar memisahkan 100 dewa yang dan mengepung seluruh gua. Ini setara dengan 100 murid yang berkultivasi pada saat yang bersamaan. Tubuh utama Su Feng memasuki kedalaman lagi dan menemukan puluhan ribu manual rahasia. Masing-masing mencatat semua jenis bahan penyempurnaan senjata, api abadi, api sebenarnya, dan bahkan beberapa informasi tentang benih api yang menyimpang. Tubuh utamanya memisahkan lusinan yang abadi dan mulai menyerap pengetahuan manual rahasia. Di luar, ada 100 dewa yang yang merekam semua jenis materi. Tubuh utamanya duduk bersila di sudut dan sedikit menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dia masih harus merasakan gerakan di sekitarnya. Setelah memastikan bahwa semuanya normal, dia mulai merasakan gas ungu hamil besar di dalam Celestial Pulpik. Memang benar, ada gas ungu hamil besar dalam jumlah yang mengejutkan di bagian luar gua. Itu tersembunyi di dalam rohki, di sekitar berbagai material, atau di bebatuan. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, gas ungu hamil besar telah menyatu ke berbagai sudut puncak kolam surgawi. Walaupun jumlah kivalet hamil besar yang ada di dalam gua bagian dalam tidak sebanyak yang ada di dalam gua, namun kivalet hamil besar itu masih merupakan ki hamil besar yang paling melimpah yang pernah ditemui Sufang. Setelah melepaskan gas ungu hamil besar, dia menggunakan seni kecil 9 bintang surgawi untuk menyerap rohki ke lengan dan tubuh kanannya. Namun kenyataannya, dia mengaktifkan rohki dharma ungu miliknya untuk menyerap ki ungu hamil besar yang misterius di dalam rohki. Tidak lama kemudian, Lao tiba-tiba berkata, kivalet purba adalah bagian dari kivalet. Kivalet melambangkan keberuntungan, keberuntungan surgawi, dan nasib grendau. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikannya. Jika Anda bisa mengendalikannya dan mengolahnya, keberuntungan karmamu tidak akan tertandingi. Kamu akan dilindungi oleh tao surgawi. Apakah itu ajaib? Ini bahkan lebih ajaib dari itu. Tidak ada yang tahu level apa yang akan kamu capai setelah menyerap gas ungu hamil besar. Ini bukan harta ajaib, itu adalah roh gas ungu, harta roh yang lahir dari langit dan bumi. Dibandingkan dengan itu, aku ingin melihat bagaimana kamu akan bangkit di alam rahasia harta karun ini. Kamu diinjak oleh orang lain sepanjang waktu, hidup seperti berjalan di atas es tipis. Aku menantikan hari di mana kamu bangkit. Aku akan bekerja keras. Penyebutan topik ini oleh Luo yang tiba-tiba menyentuh titik sakit hati Sufang. Untuk saat ini, dia hanyalah murid biasa yang diinjak oleh orang lain, Huang Fu Fei, Huang Fu Yunhai, Huang Fu Duan, Musuo, Huang Fu Jue, Li Tianqi. Dia sangat bersemangat, dia dengan cepat menyerap primordial Valetqi yang langka di dalam gua. Di saat yang sama, kekuatan sihir dicelah ilahi miliknya melonjak. Kekuatan sihir adalah sumber kekuatan sihir yang abadi. Pada saat ini, dia memiliki lebih dari seratus dewa yang memanfaatkan waktu untuk menghafal semua manual dan materi rahasia di dalam gua. Orang awam membutuhkan waktu seratus tahun untuk menghafal beberapa hal di sini. Tapi Luo-Luo harus menghafal semua materi di sini dalam waktu singkat. Bes, gelombang. Waktu terus berlalu. Di lengan kanannya, roh Dharma gas ungu yang menyatu dengan meridiannya masih bergetar di awal. Tapi sekarang, ia menderu, seolah-olah ia akan berjuang keluar dari meridiannya. Ini karena roh Dharma gas ungu telah melahap gas ungu hamil besar dalam jumlah besar dan menjadi lebih misterius. Itu juga menyatu dengan lebih banyak daging dan meridian di lengan kanannya. Selain itu, ia juga menyerap kekuatan dunia di sekitarnya, menuangkannya ke kediaman surgawi dan fragment dunia. Kekuatannya semakin kuat selangkah demi selangkah. Alam rahasia harta karun, puncak kolam surgawi, adalah surga budidayanya. Setelah konstelasi sembilan surga menjadi lebih kuat, saya bisa pergi ke dunia agung awabadi untuk menemukan bagian ketiga dari roh Dharma gas ungu. Ketika ketiga roh Dharma menyatu, saya akan mampu berdiri teguh di dunia besar. Luo-Luo-Luo-Luo memikirkan hal ini di benaknya. Ini memberinya motivasi tak terbatas untuk berkultivasi selangkah demi selangkah dan menjadi lebih kuat. Setelah roh Dharma gas ungu menyerap gas ungu hamil besar, ia mengungkapkan kekuatan misterius yang memungkinkan Su Fang menyerapki spiritual langit dan bumi lebih cepat. Dia tidak menyangka roh Dharma gas ungu begitu luar biasa. Hal ini memungkinkan kecepatan kultivasi Su Fang meningkat terus-menerus, mencapai ketinggian yang belum pernah dia capai sebelumnya. Oh tidak, aku akan menerobos. Luo-Luo-Luo tiba-tiba membuka matanya dari kultivasi. Dia terkejut ketika dia menekan kisejati di tubuhnya. Untungnya, ada 14 budak di kuali debu kekosongan. Saya menggunakan kuali penelan abadi roh ular untuk terus menyempurnakan pil langit abadi yin yang untuk dikonsumsi komandan junior. Jika tidak, saya tidak akan memiliki cukup pil esensi abadi. Debu kekosongan kuali memang merupakan harta karun yang bagus. Setelah menyerap yang abadi ke dalam dunia kekuatan Dharma bukaan ilahi miliknya, Su Fang meninggalkan gua. Lu Feng duduk malas di samping, mengembangkan seni nebula dao ekstrim. Budidaya ini sungguh luar biasa. Sayangnya, dengan budidaya gua abadi Su Fang, dia masih tidak dapat mengembangkan kemampuan ilahi tingkat tinggi ini. Ini bukanlah kemampuan ilahi tingkat rendah atau menengah. Bahkan dewa surgawi tidak akan mampu mengembangkan seni nebula dao ekstrim setelah melintasi arai pedang pembunuh bintang tujuh, pedang pembunuh bintang terbang, dan tinju kekosongan esensi surgawi. Lu Feng menyuruh Su Fang kembali tanpa khawatir. Dia akan mencatat waktu dan proses umum kultivasi Su Fang. Ada manfaatnya menyuap murid tingkat tinggi. Setelah kembali ke gua tempat tinggal di lembah, Su Fang mulai membentuk formasi susunan, menyegel sekeliling dengan erat. Kemudian, dia menelan pil esensi abadi kelas menengah, pil biokimia, dan pil kondensasi esensi penguat roh. Berikutnya adalah dampaknya. Berkali-kali dampaknya seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang. Untuk mencegah siapapun memperhatikan aura terobosannya, Su Fang bahkan dengan sengaja memasang segel di gua tempat layang-layang merah berada. Membelanjakan. Gelombang aura kesengsaraan datang sesuai keinginannya. Setelah ledakan, tubuh Su Fang bergetar hebat. Api kesengsaraan bumi juga menyelimuti dan membakar, hampir membakar lapisan segel formasi susunan menjadi beberapa bagian. Api kesengsaraan bumi membakar daging, darah, meridian, tulang, dan organ dalamnya. Di bawah kondisi terbakar, tubuh fisiknya juga mulai menerima kekuatan kemajuan. Kotoran di placenta terus-menerus merembes keluar. Su Fang tidak perlu melakukan apapun sekarang. Dia membiarkan kekuatan kemajuan menyerang tubuh fisiknya. Seiring waktu, perubahan pada tubuhnya terlihat jelas. Meridian dan tulangnya bertambah besar, dan tubuh fisiknya semakin dalam. Bahkan benangnya pun memancarkan api kesengsaraan bumi. Rohki Dharma Ungu memang telah menyatu dengan meridian lain. Dulu, ia hanya menyatu dengan satu meridian di kedalaman lengan kananku. Tapi sekarang, dengan menyerapki ungu hamil besar, Rohki Dharma Ungu terus menyatu. Dengan lebih banyak meridian di lengan kananku. Selama aku berada di alam misterius harta karun ini, Rohki Dharma Ungu akhirnya dapat menyatu hingga tingkat yang mencengangkan. Mungkin ketika saatnya tiba, aku dapat langsung mengaktifkan Rohki Dharma Ungu untuk merasakannya. Bagian ketiga dari Rohki Dharma Ungu. Ia juga mengontrol dan beradaptasi dengan perubahan pada tubuhnya. Saat ini, hal pertama yang dia pedulikan adalah Rohki Dharma Ungu. Lalu, ada tempat lain. Dia menemukan Gua Surgawi Inti Emas Asal. Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan kemajuan, hampir berubah menjadi pusaran. Itu hancur dan terpelintir, seolah-olah akan menghancurkan Inti Emas Asal. Gua Surgawi adalah sesuatu yang harus dikembangkan oleh setiap murid Gua Abadi setiap kali mereka menerobos. Untungnya, Sufang telah kehilangan Inti Emasnya sejak lama, jadi Inti Emas Asalnya tidak terlalu peduli. Secara alami yang terbaik adalah memiliki Gua Surgawi, karena dapat membantu tubuh berkultivasi. Tetapi jika dia tidak memilikinya, hal itu tidak akan terlalu mempengaruhi Sufang. Pada saat ini, di celah ilahi, lautan kekuatan Dharma sedang mendidih. Semakin banyak kekuatan Dharma bergerak, semakin berarti yang Abadi dengan gila-gilaan mengubah dan menyerap energi. Segera. Setelah kemajuan, Sufang memeriksa Inti Emas Asal, dan Tian, selaput daging, dan bukaan ilahi miliknya. Dia dengan lancar melangkah ke alam empat dao dari alam tiga dao. Bahkan Sufang tidak berpikir akan mudah untuk menerobos ke alam empat dao. Pada saat ini, Luo berkata dengan lemah, ada banyak alasan mengapa kamu menerobos begitu cepat. Misalnya, kamu tidak memiliki Inti Emas, kamu adalah seorang Void Immortal, kamu adalah seorang Realem Immortal lengkap, dan kamu memiliki dua tubuh nyata. Anda juga memiliki yang ki paling misterius di dunia, fragment dunia, dan senjata ilahi. Anda memiliki terlalu banyak harta. Tubuh Anda sudah menjadi harta yang sangat besar, itulah sebabnya terobosan Anda sangat mengejutkan. Tubuhku adalah harta karun. Sufang menganggapnya sulit dipercaya. Hem, tubuh sejati. Lihatlah Istana Bintang Sembilan Surga, ada berapa tubuh nyata transformasi darah. Tak satupun dari mereka yang dapat memiliki tubuh asli terate hitam. Lalu ada fragment dunia. Meskipun banyak ahli yang memiliki fragment dunia, Anda adalah yang pertama di alam Gua Abadi. Terlebih lagi, fragment dunia Anda sangat berbeda. Anda tidak memiliki Inti Emas, dan Anda sedang berjalan di jalur budidaya seorang penggarap Void. Apakah ada orang kedua sepertimu di Istana Bintang? Anda sedang mengembangkan Dao Takdir. Belum lagi Star Palace, kamu tidak akan bisa menemukan orang kedua sepertimu di Star Palace. Tidak ada yang namanya senjata ilahi. Sufang bergumam, ya, aku bahkan tidak memikirkannya. Saya sudah memiliki harta yang sangat besar. Suara lo sangat yakin, ini adalah potensi Anda, inilah mengapa Anda dapat beralih dari makhluk abadi biasa ke Gua Abadi hanya dalam beberapa ratus tahun, dan kemudian selangkah demi selangkah ke alam yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Anda harus berbuat baik gunakan hartamu. Aku menantikanmu mengolah laut darah mata air kuning, maka tubuh fisikmu akan menjadi lebih menakjubkan. Petik 2. Petik 2. Laut darah musim semi kuning. Memikirkan tentang seni suci fisik kaisar iblis musim semi kuning yang tak tertandingi, Sufang sangat penasaran. Terlebih lagi, itu bukanlah teknik jalur iblis, tapi seni suci fisik. Setelah terobosan, tubuhnya akan sangat kosong. Adapun hal lainnya, dia tidak perlu khawatir. Dia hanyalah murid biasa yang baru saja melangkah ke alam rahasia harta karun. Kecuali jika itu adalah Musuo, yang memiliki hubungan keluarga dengan Namong Siu. Dia menelan pil esensi abadi satu per satu, dan kemudian menambahkan pil penguatan roh. Sedangkan untuk pil langit abadi Yin Yang, itu masih merupakan pil tingkat rendah. Menelannya tidak akan banyak berguna saat ini. Lebih baik memberikannya kepada komandan junior, Lu Xiong, dan dewa iblis lainnya. Dengan pil tersebut, dia melepaskan fragment dunia untuk menyerap kekuatan dunia. Tubuh Sufang mulai melonjak energinya lagi. Fragmen dunia menyatu dengan tubuhnya dengan sangat lambat. Dia tidak merasakan banyak perubahan. Mengolah fragment dunia bukanlah hal yang mudah. 2013 Sufang secara kasar telah mencapai alam abadi Gua Empat Dao, jadi dia harus pergi ke puncak kolam surga ekstrim untuk menyelesaikan misi budidaya seratus tahunnya. Ketika dia tiba di ekstrim Heaven Pulpik, dia melihat selusin murid mengobrol di luar gerbang. Ketika mereka melihat Sufang, mereka juga mengobrol santai dengannya. Wajah mereka dingin. Namun dia secara tidak sengaja mendengar nama yang dikenalnya. Biksu Sangde. Murid-murid ini sangat bebas hari ini. Di satu sisi, mereka menyaksikan King Kui memurnikan Kuali King Yuan. Mereka lelah dan getir, jadi mereka keluar untuk beristirahat. Dia tidak menyangka topik mereka berhubungan dengan dunia astral Huang Se. Dari mereka, dia mengetahui bahwa Biksu Sangde yang dia kenal sedang dikejar oleh banyak ahli di alam astral Huang Se. Kadang-kadang, harta karun muncul di Phoenix Transformation Canyon. Sayangnya, harta karun itu akan hilang ke kedalaman gurun. Tidak ada yang pernah mendapatkannya. Ada juga banyak orang yang pergi ke Silent Flame Lines untuk memperjuangkan Heaven Light Flame. Tentu saja, topik terbesarnya adalah sisa ladang dao milik Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Ternyata sejak dahulu kala, beberapa benda yang berhubungan dengan Kaisar Iblis Mata Air Kuning terus bermunculan di gurun pasir. Ada rumor yang mengatakan bahwa ladang dao warisan Kaisar Iblis Mata Air Kuning terkubur di dunia astral Huang Se. Ini juga alasan mengapa biksu Sangde dikejar oleh banyak orang. Siapa yang menyuruhnya mendapatkan botol Kaisar Iblis Mata Air Kuning? Bahkan dikatakan bahwa botol itu berisi rahasia bidang dao Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Bahkan Istana Bintang mengirimkan murid-murid jenius dan petinggi sejati ke dunia astral Huang Se untuk mencari harta karun. Namun kenyataannya, itu adalah untuk menemukan rahasia bidang dao Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Siapakah Kaisar Iblis Mata Air Kuning? Bertahun-tahun yang lalu, dia adalah Kaisar Abadi yang tiada taranya yang menciptakan dunia abadi Mata Air Kuning. Dia berada di puncak dunia. Bidang daonya, teknik budidayanya, dan warisannya secara alami harus melewati konstelasi sembilan surga. Bukankah konstelasi sembilan surga tergoda? Bukankah murid-murid mereka yang kuat tergoda? Ini wajar. Sebagai kekuatan kelas satu, konstelasi sembilan surga secara alami harus lebih kuat dan memiliki fondasi yang kaya. Oleh karena itu, Medan Dao Kaisar Iblis Mata Air Kuning merupakan sebuah eksistensi dengan daya tarik yang sangat besar. Aku harus pergi ke dunia astral Huang Zhe sesegera mungkin. Api cahaya surga adalah milikku. Setelah mendengarkan beberapa saat, Su Fang melangkah ke puncak Danau Surgawi dengan izin Huang Liao. Siapa sangka begitu dia melangkah masuk, dia akan melihat koridor panas terik di kedalaman gua. Ratusan murid dipimpin oleh Musuo dan beberapa murid lainnya untuk berkeliling ke bagian dalam gua. Ketika Musuo melihat Su Fang, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Ini adalah anak-anak bintang abadi yang telah memasuki puncak kolam kutub langit. Murid-murid itu semuanya berada di alam surgawi abadi. Tak satu pun dari mereka berada di alam gua abadi. Ditambah dengan token dan ekspresi mereka, orang dapat melihat keterkejutan mereka terhadap bagian dalam celestial pulpik. Orang-orang ini pasti berhasil menjadi murid putra bintang wangu dari kompetisi 10.000 tahun. Selain itu, ada juga beberapa murid dari Huang Fudojo. Sekilas, Su Fang tiba-tiba melihat beberapa pasang mata yang dipenuhi permusuhan. Sekilas, dia melihat sekelompok murid yang berdiri sangat dekat dengan Musuo. Mereka semua adalah murid dari alam asal bintang, dan ada beberapa murid surga abadi di antara mereka. Mata mereka dipenuhi permusuhan. Su Fang tersenyum dalam hati. Saya rasa orang-orang ini ada hubungannya dengan Namong Siu. Mereka semua berasal dari alam asal bintang, jadi mereka pasti tahu tentang saya dan Namong Siu. Hari-hari saya di alam rahasia benda harta karun akan menjadi lebih sulit. Murid-murid ini pasti akan menimbulkan masalah untukku di masa depan. Dengan status dan kekuatanku saat ini, aku bukan tandingan mereka. Jika aku ingin benar-benar memantapkan diriku di dunia rahasia item harta karun, hanya ada satu cara. Setelah aku cukup kuat, aku akan membuat mereka lengah. Huff! Dengan rasa dingin di hatinya, dia segera berbalik dan melangkah menuju gua di sebelah kiri. Kali ini, alam rahasia kita telah menerima ratusan murid. Itu bukan jumlah yang kecil. Saya melihat ada banyak murid dari alam asal bintang, dan Musuo yang bertanggung jawab. Anda harus berhati-hati. Di depan formasi gua, Lu Feng mengobrol dengannya sebentar sebelum menepuk bahunya. Dia berencana memasuki gua untuk terus berkultivasi, tapi siapa sangka. Lu Feng segera mengirimkan berita bahwa Musuo telah membawa beberapa ratus murid. Musuh pasti bertemu di jalan sempit. Mereka harus maju selangkah demi selangkah. Su Feng berpura-pura tidak tahu. Dia mengambil buku rahasia itu dan mulai membaca banyak informasi di dalamnya. Segera, Musuo membawa beberapa ratus murid masuk. Di depan murid-murid ini, dia berbicara terus terang dengan keyakinan. Akhirnya, dia mendatangi Su Feng. Dia dengan angkuhnya meneriaki ratusan muridnya, di masa depan, kalian semua harus ingat bahwa semua tugas di sini akan ditangani oleh Huang Fu Sao Ying ini. Kalian hanya perlu berkultivasi. Orang ini secara terang-terangan menentang kakak senior, jadi dia akan menjadi dihukum. Setelah mengatakan itu, dia sengaja meninggikan suaranya. Huang Fu Sao Ying, kenapa kamu tidak datang? Tidakkah kamu tahu bahwa murid biasa harus membungku ketika mereka melihat murid tingkat tinggi? Su Feng tidak punya pilihan selain menanggungnya untuk saat ini. Di depan banyak murid yang mengejek, dia membungku di depan Musuo dan murid tingkat tinggi lainnya. Sebagian besar murid tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang terang-terangan berkata. Saya pikir murid pertama yang menjadi putra bintang abadi akan menjadi sangat kuat dan luar biasa. Tentu saja dia luar biasa. Sejak dia datang ke sini, dia harus memulai dari dasar. Melakukan pekerjaan rumah seperti murid biasa. Di depan Su Feng, para murid secara terbuka mengejek dan mengejeknya. Musuo memimpin para murid untuk mempermalukan Su Feng di depan umum sebelum akhirnya meninggalkan gua. Su Feng ditinggalkan sendirian dengan damai. Dia tidak mengalami gejolak emosi apapun karena dia menimbulkan gelombang reaksi besar. Setelah meledak, Musuo akan mendapat masalah. Terkadang, menurunkan status seseorang juga merupakan salah satu bentuk kultivasi. Setelah menerobos ke alam empat daugua abadi, yang abadi milik Su Feng dua kali lebih kuat. Kali ini, dia mungkin akan berusaha sekuat tenaga. Dia menggunakan kemampuan ilahi yang abadi yang sebenarnya dan memisahkan ribuan yang abadi. Di bawah kendalinya, beberapa dari mereka membolat-balik buku rahasia, sementara kebanyakan dari mereka mencatat segala macam hal di luar. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan ilahi yang abadi dengan seluruh kekuatannya sejak dia datang ke Istana Bintang. Kali ini, Su Feng tinggal selama beberapa tahun dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan ribuan yang abadi. Dia mengingat semua hal dengan jelas dan tidak membiarkan apapun pergi. Setiap buku rahasia juga dihafal oleh yang abadi dan terukir di kedalaman ingatan mereka. Butuh waktu seratus tahun bagi orang lain untuk menghafal sebagian darinya, tapi dia hanya perlu beberapa tahun untuk menggunakan kemampuan ilahi yang abadi. Setelah meninggalkan gua, Su Feng mengeluarkan senjata dao tingkat atas dan diam-diam memberikannya kepada Lu Feng. Ketika Lu Feng melihat bahwa itu adalah senjata dao tingkat atas, matanya berbinar. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Su Feng bertanya, Saudara senior lu, bolehkah saya meninggalkan alam mistik artefak berharga untuk waktu yang lama dalam seratus tahun? Tentu saja bisa, tapi kamu harus mencatatnya di token catatanmu. Meskipun tidak banyak persyaratan untuk murid baru, jika kamu tidak lulus ujian, kamu akan berakhir sengsara. Tidak masalah untuk mengujiku, tapi aku harus merepotkanmu untuk mengawasi token catatan. Kurasa aku harus pergi ke balai pelatihan Huang Fu sebentar, jadi aku harus merepotkanmu. Karena kamu telah mengeluarkan artefak dao bermutu tinggi, aku harus melakukan ini untukmu. Jangan khawatir. Hal utama adalah kakak senior King Kui melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan Azure Origin Cauldron. Sebagian besar murid Eselon atas fokus pada masalah ini. Bahkan musuhu harus menghabiskan waktu lama di dalam menyaksikan artefak disempurnakan. Terima kasih, kakak senior. Hati Su Fang berdarah saat dia membagikan senjata dao tingkat atas. Tapi untungnya, dia bisa meminta Lufeng memberinya perlakuan khusus. Setelah kembali ke gua tempat tinggal di lembah, Su Fang mulai berkultivasi dan berusaha untuk mencapai keadaan normal alam abadi Gua Empat Dao. Tanpa diduga, Huang Fu siau-siau diam-diam mengiriminya pemikiran, memintanya untuk pergi ke balai pelatihan Huang Fu. Su Fang membereskan dan berpikir dalam-dalam. Dia meminta layang-layang merah untuk tinggal di gua tempat tinggalnya selama beberapa tahun dan tidak melangkah keluar. Tuan muda, jika Anda pergi ke alam astral Huang Z, saya juga ingin pergi. Ternyata dia telah memutuskan untuk pergi ke alam astral Huang Z dan telah membuat semua pengaturan sebelum pergi. Namun layang-layang merah bersikeras menyeretnya ke alam astral Huang Z. Bukannya aku tidak ingin membawamu, tapi aku masih seorang gua abadi. Aku tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu. Aku berjanji, ketika aku menjadi lebih kuat di masa depan, aku akan membawamu bersamaku setiap kali aku pergi keluar. Aku tidak merasa nyaman membiarkanmu tinggal di sini, tapi itu lebih baik daripada pergi ke gurun berbahaya bersamaku. Sudah diselesaikan, Su Fang tidak akan dilibatkan dengan seorang wanita. Dia memaksa layang-layang merah untuk tinggal di gua tempat tinggalnya dan mengatur lebih banyak susunan. Kemudian, dia meninggalkan gua tempat tinggalnya. Balai pelatihan Huang Fu. Begitu sampai di alun-alun, dia langsung menarik perhatian banyak murid. Ketika dia sampai di depan aula utama, bahkan para murid yang menjaga aula sangat sopan ketika mereka melihatnya, karena dia sekarang adalah murid dalam dari aula pelatihan. Apalagi dia akhirnya bisa memasuki istana secara terbuka. Sebagian besar murid memandangnya dengan sopan. Kakak senior. Setelah memasuki aula samping, Su Fang segera membungku pada Huang Fu Xiao Xiao. Huang Fu Xiao Xiao memintanya untuk duduk. Faktanya, dia tidak memintanya datang ke sini untuk hal penting. Dia hanya ingin bertanya padanya tentang masalah kultivasi di alam mistik harta karun. Tentu saja, Su Fang tidak bisa memberitahunya tentang musuh. Ini adalah masalah pribadi. Di depan Huang Fu Xiao Xiao, dia secara alami mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Huang Fu Xiao Xiao juga mewakili Qi Yuan Zheng untuk bertanya kepada Su Fang tentang situasi kultivasi terkini. Sebagai anggota balai pelatihan Huang Fu, Su Fang harus kembali dari waktu ke waktu. Secara tidak sengaja, Su Fang juga menanyakan tentang Huang Fu Fei. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa dia tidak ada di ruang pelatihan. Dia berkata bahwa dia pergi keluar untuk berlatih. Adapun baby Huang Fu, dia secara alami berkultivasi di alam mistik kuno yang luas. Alam mistik kuno yang luas bukanlah alam mistik harta karun. Dalam semua aspek, itu seratus kali lebih ketat daripada alam mistik harta karun. Tampaknya setelah menjadi putra bintang abadi, dia merasa seperti diasingkan. Faktanya, ini adalah kultivasi sejati. Apalagi menjadi seorang pandai besi tidaklah mudah. Butuh akumulasi bertahun-tahun dan budidaya mendalam untuk menjadi ahli pandai besi. Karena Huang Fu Fei tidak berada di ruang pelatihan dan orang-orang di puncak kolam surgawi memperhatikan King Kui yang menyempurnakan Kuali King Yuan, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk meninggalkan ruang pelatihan dan menyelinap ke astral Huang Z. Tanpa basa-basi lagi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Huang Fu Xiao Xiao dan langsung menuju formasi di luar aula pelatihan. Dengan kecepatannya saat ini, dia terbang keluar dari ruang pelatihan di luar istana bintang dengan sangat cepat. Sekali lagi, dia sampai di tanah reruntuhan yang luas. Setelah beberapa saat, dia akhirnya meninggalkan sisa-sisa besar yang mengambang. Ketika dia berada jauh, bahkan punggungnya menghilang kekedalaman kehampaan. Tiba-tiba, dua murid terbang keluar dari sisa-sisa. Itu adalah murid laki-laki yang muncul bersama Red Kite. Namun, tatapan pria itu tumpul dan dia sepertinya tidak sadarkan diri. Di sisi lain, mata layang-layang merah bersinar dengan lingkaran cahaya merah tua yang samar. Mereka sampai ke kedalaman dan memasuki kabut bintang. Ada nebula samar di sekitar mereka. Red Kite tiba-tiba menatap murid laki-laki itu. Dia meraih kepalanya dengan telapak tangannya dan menghancurkannya. Kemudian, embusan api asli tersapu. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, jenazah pria itu terbakar menjadi abu hitam. Sungguh api asli yang sangat kuat. Seorang murid istana bintang bahkan tidak memiliki mayat yang tertinggal dalam sekejap. Mulai sekarang, aku tidak perlu masuk ke istana bintang lagi. Di bawah penampilan biasa Red Kite, ada ketenangan dan ketenangan alami. Seolah-olah dia hidup dalam kegelapan. Dia melihat ke dalam tempat di mana Su Fang menghilang, perintah Tuhan adalah agar saya menekan orang ini dan mendapatkan bulu istana darinya. Hari ini akhirnya adalah kesempatan saya. Kemudian, saat Red Kite membentuk segel, kecepatannya sama cepatnya dengan saat dia berada di ruang pelatihan. Dalam sekejap mata, dia pergi ke kedalaman nebula tempat Su Fang menghilang. 2014. Dalam kehampaan di mana sejumlah besar kabut bintang dan nebula saling terkait, Su Fang melaju tanpa hambatan. Dia meninggalkan alam luar tempat konstelasi sembilan surga berada. Kecepatan empat dao dewa gua sungguh luar biasa. Ini puluhan kali lebih cepat daripada saat aku masih menjadi dewa roh. Segala jenis belenggu langit dan bumi tidak menjadi masalah. Aku membutuhkan waktu paling lama lima tahun untuk mencapai desolate. Rawa alam astral dari sini. Su Fang menginjak pedang terbangnya dan merasa bahwa dia telah menjadi gua abadi. Dia datang ke kehampaan dunia besar sebagai gua abadi. Dia seperti orang yang berbeda dibandingkan ketika dia masih menjadi roh abadi. Dia akhirnya bisa melawan belenggu kekuatan ilahi langit dan bumi. Dia melihat ke belakang. Saat aku jauh dari konstelasi sembilan surga, aku akan menggunakan kipas bulu. Kecepatanku akan berlipat ganda lagi. Bersenandung gelombang. Tiba-tiba, sebuah gerakan muncul dari lubuk pikirannya. Beberapa rune dao takdir misterius benar-benar muncul di sekitar celah ilahi atau di lautan kekuatan Dharma di dalamnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi sudah lama tidak berhasil. Seseorang diam-diam merasakan auraku. Siapa itu? Apakah seseorang dari sekte Huangfu, Musuo, atau Namong Siu? Sufang dengan cepat merasakan sesuatu dari rune takdir dao. Kemampuannya yang sempurna melonjak di belakangnya. Memang benar, ada aura yang mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi di tubuhnya, menyebabkan rune takdir dao melonjak. Siapa itu? Tidak hanya merasakan auranya, tapi juga muncul di belakangnya. Tidak peduli siapa orang itu, itu berarti ada seseorang yang mengikutinya. Dia telah menghadapi terlalu banyak situasi seperti itu. Dalam keadaan tenang, Sufang mempertahankan kecepatannya. Dia tidak ingin mengaktifkan kipas bulu. Dia pertama kali menemukan tempat untuk melihat siapa yang mengikutinya. Tentu saja, akan lebih baik jika dia bisa menyingkirkannya. Jika pihak lain sangat kuat dan melancarkan serangan diam-diam secara tiba-tiba, dia akan berada dalam bahaya jika dia tidak siap. Setelah kebuntuan yang lama, akhirnya dia memasuki nebula besar. Begitu Sufang masuk, dia buru-buru melepaskan ke-14 budak itu dan membiarkan mereka bersembunyi di nebula. Dia pergi ke benda yang hancur di nebula dan duduk. Dia sepertinya sedang beristirahat, tapi kenyataannya, dia sudah mengaktifkan mata-mata pedang tak berperasaan dengan 14 budak. Dalam waktu singkat, kemampuannya yang sempurna mengunci aura dan tiba di dalam nebula. Detik berikutnya, ketika Sufang ingin melihat siapa orang itu, sosok itu benar-benar mengunci posisinya dan menerkam dengan domain besar, langsung menyapu ke arahnya dengan kecepatan secepat banjir. Mereka ahlinya. Dengan kekuatan perseptif seperti itu, kecepatan dia melepaskan domainnya, dan fakta bahwa dia tidak takut dengan belenggu di nebula, orang ini bukanlah seorang kev imortal. Dia mungkin adalah ahli surgawi abadi tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, Sufang buru-buru menginjaki pas bulu itu. Penyergapan semacam ini dapat digunakan untuk menghadapi dewa gua atau ahli biasa di alam abadi surgawi. Tapi melawan musuh seperti itu, dia tidak punya kepercayaan diri. Dia harus melarikan diri dari domain nebula terlebih dahulu. Hua Hua. Setelah menyedot empat belas budak ke telapak tangannya, Zhang Xuan melangkah ke kipas bulu dan melihat ke belakang. Domain menakutkan itu mendekatinya, tidak memberinya kesempatan sedikitpun. Untungnya, kecepatan kipas bulu itu sangat mencengangkan. Saat domain itu datang, ia berubah menjadi sosok seperti meteor. Kecepatannya setidaknya di atas alam gua abadi, mencapai alam surga abadi. Dalam sekejap, ia bergerak bola balik di depan kekuatan ilahi domain tersebut. Hampir saja. Melihat ke belakangnya, kekuatan dewa dari domain tersebut telah hilang, digantikan oleh nebula misterius. Su Fang tidak terlalu memikirkannya. Dia fokus untuk melarikan diri. Dia memiliki kipas bulu, jadi dia tidak perlu menghabiskan banyak ki aslinya. Dia bisa mengarahkan kipas bulu itu sampai ke dunia spiritual rawa sunyi. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli alam abadi surgawi, dia tidak bisa terbang dalam kehampaan untuk waktu yang lama. Siapa gelombang siapa? Saat Su Fang hendak terbang keluar dari nebula, di bawah jangkauan penginderaan alam pemenuhan hebatnya, sesosok tubuh melewatinya dari belakang dalam lintasan aneh yang beberapa kali lebih cepat darinya. Dia hampir bisa melihat sosok yang melewatinya dan muncul di hadapannya dalam sekejap. Dia buru-buru menghentikan kipas bulu itu. Dia hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Dia menahan nafas. Seolah-olah dia dikelilingi oleh jurang dingin. Karena pihak lain memiliki kecepatan seperti itu, dia bukanlah seorang kultifator alam abadi surgawi. Dia melepaskan auranya dan melihat ke depan. Sosok hitam perlahan melayang di Nebula. Nebula di sekitarnya tiba-tiba pecah dan sosok itu perlahan mendekat. Terlebih lagi, itu bukan laki asli dari Istana Konstelasi. Orang ini bukanlah murid Konstelasi Sembilan Surga. Sufang sangat terkejut sehingga dia segera sadar kembali. Dia mengaktifkan kemampuan Great Fulfillment Realem miliknya, tetapi saat dia melihat melalui Nebula, dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya. Rambut di kulitnya berdiri tegak dan keringat dingin langsung mengalir di wajahnya. Di bawah visi Great Fulfillment Realem, dia melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah seorang wanita berukuran rata-rata, kurus, dan berpakaian sederhana. Itu adalah layang-layang merah yang seharusnya berkultivasi di gua tempat tinggalnya. Sufang mengusap matanya dengan curiga. Dia melihat lebih dekat. Memang benar, itu adalah layang-layang merah. Penampilannya, sosoknya, dan bahkan cara berpakaiannya tidak berubah sama sekali. Satu-satunya perbedaan adalah matanya dipenuhi kilau merah samar. Melihat kilau ini, Sufang tiba-tiba teringat saat pertama kali melihat layang-layang merah. Ada juga tatapan aneh di matanya. Namun, itu hanya sekejap, dan dia tidak melihatnya secara detail. Saya sangat terkejut. Dengan budidaya alam abadi gua jalan keempat Anda, bagaimana Anda bisa menemukan saya? Nebula terus bergulir ke samping, dan Red Kite berjalan dengan jelas. Dia memandang Sufang dengan heran, aku telah mengikutimu selama ini. Aku tahu bahwa kamu adalah orang dengan level yang lebih tinggi. Saat ini, kamu memiliki kekuatan Dewa Surgawi. Namun, tidak mungkin bagimu untuk melakukannya. Mengetahui bahwa aku telah mengikutimu dari belakang. Bahkan jika yang imortalmu luar biasa, itu tidak seharusnya. Pada saat ini, Tuhan dan pelayan saling memandang di dunia Nebula yang luas dalam kehampaan. Kedua mata mereka sedikit banyak terkejut dan asing. Terutama bagi Sufang. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pelayan, seorang pelayan wanita yang dibuli, akan memiliki kekuatan seperti itu. Mengapa dia membuatnya merasa tidak berdaya sebelumnya? Mengapa dia tiba-tiba berubah menjadi ahli yang tak terduga? Sufang menginjak kipas bulu dan berada dalam kondisi ledakan energi vital. Melihat Red Kite semakin mendekat, dia bertanya dengan heran, Red Kite, siapa kamu? Kenapa kamu sengaja mendekatiku? Aku adalah aku. Aku tidak berbohong padamu. Aku layang-layang merah. Namun, aku bukan murid konstelasi sembilan surga. Alasan mengapa aku mendekatimu adalah karena ada sesuatu di tubuhmu. Tentu saja, itu juga untuk menyingkirkanmu, kata Red Kite tanpa ekspresi apapun. Kamu bukan murid konstelasi sembilan surga. Kamu bukan seseorang yang diatur oleh murid kuat untuk berada di sisiku. Di luar dugaan Sufang, dia berpikir sejenak dan berkata, saya sudah lama tidak berada di dunia luar. Saya telah menyinggung beberapa orang, tetapi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan konstelasi sembilan surga. Satu-satunya kemungkinan adalah kamu mengikutiku ke konstelasi sembilan surga ketika aku pergi ke dunia roh rawa sunyi. Kamu benar-benar secerdas kamu di Istana Bintang. Aku sudah berada di Istana Bintang selama puluhan tahun dan diam-diam melihat bahwa kamu adalah murid biasa. Namun, kamu mampu menjadi penengah di tempat latihan itu dan menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Anda mampu, dan Anda dapat berpikir jernih dalam waktu sesingkat itu. Saya akan memberi tahu Anda secara langsung. Saya di sini untuk mendapatkan bulu istana sekuler tanpa batas di tubuh Anda. Bulu istana sekuler tanpa batas. Jangan bilang kalau kamu tidak memilikinya. Karena kamu menyatu dengan bulu di Istana Bintang, tuanku sudah merasakannya dan menemukan konstelasi sembilan surga. Ini tidak mungkin salah. Baiklah, benda itu memang ada di tubuhku. Melihat pemandangan ini, layang-layang merah sangat yakin bahwa ia memiliki bulu istana sekuler tanpa batas di tubuhnya. Tidak ada gunanya bersikap bodoh saat ini. Dia mungkin juga menjawab secara langsung. Layang-layang merah mengulurkan tangannya dengan dingin. Keluarkan dan kembalilah bersamaku. Melihat bahwa kamu juga seorang kultifator yang tidak mengalami kesulitan, aku tidak akan membunuhmu sekarang. Aku akan membawamu kembali ke Tuan Muda untuk dihukum. Jika Tuan Muda tidak membunuhmu, maka kamu bisa hidup. Izinkan aku bertanya, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Sufang gemetar, merasakan kematian semakin dekat. Red kita tiba-tiba mengeluarkan aura pembunuh. Kamu juga orang yang berpengalaman. Jangan mengatakan hal-hal membosankan seperti itu. Aku datang ke sini untuk berurusan denganmu. Semua yang kamu lihat tentangku di Istana Bintang hanyalah cara bagiku untuk mendapatkan simpati dan dekat denganmu. Titik, kamu telah memperlakukanku dengan baik. Gua abadi sepertimu tidak berhak mengatakan hal seperti itu dihadapanku. Sufang bertanya lagi, siapa Tuan Muda di belakangmu? Tidak ada salahnya memberitahumu. Dia adalah Tuan Muda dari sebuah klan besar di dunia besar. Orang-orang memanggilnya Tuan Muda dari Istana Ilahi. Dia juga seorang tokoh terkenal di dunia besar. Saya mendapatkan bulu istana secara tidak sengaja di dunia astral huangze. Apa hubungannya dengan Tuan Muda Istana Ilahi? Mengapa dia datang ke sini untuk mengambil nyawa saya? Tidak ada salahnya memberitahumu. Klan Istana Ilahi mempunyai banyak hubungan dengan bekas Istana Dunia Merah Tanpa Batas. Nenek moyang klan Istana Ilahi pernah menjadi tetua Istana Dunia Merah Tanpa Batas. Setelah Istana Dunia Merah Tanpa Batas menghilang, dia secara bertahap mendirikan klan Istana Ilahi di dunia besar dan menjadi klan besar. Selama bertahun-tahun, klan Istana Ilahi tidak pernah menyerah mengumpulkan bulu istana yang ditinggalkan oleh Istana Dunia Merah Abadi. Mereka sendiri memperoleh bulu istana dan terus menyebarkannya. Setelah itu, mereka mencari dua bulu istana lainnya. Dalam beberapa hal, bulu istana awalnya milik klan Istana Ilahi. Klan Istana Ilahi lainnya muncul. Mendengar Red Kite menyebutkan semua ini, Sufang segera mengetahui latar belakang dirinya dan Tuan Muda Istana Ilahi. Dia tidak akan pernah mengira bahwa sebuah klan akan berhubungan dengan bekas Istana Dunia Merah Tanpa Batas. Sufang diam-diam bertanya pada Luo apakah dia tahu tentang klan Istana Ilahi. Luo bilang dia tidak melakukannya. Bagaimana dia bisa mengenal mantan Penatua? Bekas Istana Dunia Merah Tanpa Batas sangatlah besar. Berapa banyak tetua yang dimilikinya. Namun, Luo juga mengatakan bahwa jika leluhur klan Istana Ilahi benar-benar seorang tetua dan dapat memperoleh warisan bulu istana, maka dia memang merupakan tetua dari bekas Istana Dunia Merah Tanpa Batas. Apakah kamu sendiri yang ingin memberikannya kepada aku, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Layang-layang merah mengancam. Sejak bulu istana bertemu denganku, itu berarti kita ditakdirkan untuk bertemu. Layang-layang merah, kamu seorang wanita. Aku bisa merasakan bahwa kamu tidak mudah. Mengapa kamu tidak mundur selangkah dan melepaskan aku? Melepaskanmu. Tahukah kamu bahwa Tuhan Muda Istana Ilahi akan melepaskanku? Kalau begitu aku akan mundur selangkah lagi. Aku bukan tandingan ahli sepertimu, tapi aku ingin hidup. Aku akan memberimu bulu istana dari Istana Dunia Merah Tanpa Batas, tapi tolong lepaskan aku. Berikan padaku dulu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu boleh memilih untuk tidak mempercayaiku, tetapi kamu harus memberikannya kepadaku. Kamu adalah orang yang pintar. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa meskipun kamu berada di alam abadi surgawi, kamu bukanlah tandinganku. Selain itu, aku sudah memahami sebagian besar kemampuanmu. Aku tidak bisa berurusan denganmu di Istana Bintang karena wanita kuat itu, Huang Fu Fei. Tapi begitu kamu berada di dunia luar, kamu tidak bisa lepas dari kendaliku. Suara red kite sedingin es. Lagi pula, Tuan Muda Istana Ilahi telah mendapatkan dua bulu istana. Dia hanya kehilangan bagianmu. Dia akan mendapatkan warisan Istana Dunia Merah tanpa batas dan menjadi penguasa di masa depan. Coba pikirkan, bagaimana dia bisa melepaskanmu. Dia hanya mendapat warisan setelah menggabungkan tiga bulu istana. Tidak hanya Tuan Muda Istana Ilahi yang kuat, tetapi klan Istana Ilahi juga sangat kuat setelah bertahun-tahun. Suara mendesing. Setelah Sufang mendengar ini, dia tiba-tiba melihat bulu perak. Itu adalah bulu istana dari Istana Dunia Merah tanpa batas. Dia segera melihat jurang maut di bawahnya. Aku masih tidak percaya padamu. Aku bisa menyerahkan bulu istana. Ada begitu banyak pertemuan dan warisan yang tidak disengaja di dunia ini. Aku yakin aku akan mendapatkan yang lebih baik. Sedangkan untuk bulu istana, aku serahkan pada Tuan Muda Istana Ilahi. Tetapi saya tidak tahan dengan orang yang mencoba membunuh saya. Suatu hari nanti, saya akan menunjukkan kepada Anda hari itu. Aku akan menginjak Istana Bulu. Pandangan layang-layang merah tertarik pada bulu istana. Itu karena Anda tidak tahu seberapa kuat Tuan Muda Istana Ilahi di alam abadi agung. Anda hanyalah murid biasa. Bagaimana Anda bisa bersaing dengan matahari dan bulan? 1015. Su Fang memegang bulu istana di tangannya dan menatap layang-layang merah di depannya, memusatkan seluruh kekuatannya pada lengannya. Menghadapi tekanan pihak lain, dia tiba-tiba bertanya, kalau begitu beritahu saya betapa kuatnya Tuan Muda Istana Ilahi dari keluarga Istana Ilahi. Nama Tuan Muda Istana Ilahi adalah Gong Yu. Dikatakan bahwa ketika dia lahir, ada seberkas cahaya di keluarga Istana Ilahi yang memasuki tubuhnya. Dia diberkati oleh surga sejak lahir. Tuan Muda memadatkan roh keabadiannya pada usia 3 tahun, membuka bukaan Ilahi pada usia 5 tahun, dan meninggalkan tubuh keabadiannya pada usia 10 tahun. Kekuatan dan bakatnya jauh melebihi rekan-rekannya sebanyak 10 kali lipat. Ya, dia juga merupakan master lintas alam. Dalam keluarga Istana Ilahi, ada perselisihan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang ingin menghancurkan musuh kuat Tuan Muda. Tuan Muda menjadi terkenal ketika dia masih muda. Dia membantu ayahnya melenyapkan para pembangkang. Kemudian, ketika keluarga itu kesepian dan hampir hancur, dia membalikkan keadaan sendirian. Saat ini, keluarga Istana Ilahi berada di bawah kendali Tuan Muda. Di dunia abadi agung, dia dikenal sebagai 10 Tuan Muda Agung. Tuan Muda memahami teknik jantung tiada taraf dari bekas Istana Sekuler tanpa batas dari sisa-sisa gulungan kuno. Dia berkeliling dunia pada usia muda, dan jejak kakinya dapat ditemukan di mana-mana. Dia menjadi salah satu dari 10 Tuan Muda hebat, terkenal di dunia, dan dihormati oleh semua orang. Pada titik ini, wajah tenang layang-layang merah penuh dengan harapan terhadap Tuan Muda Istana Ilahi. Sekarang Anda tahu betapa luar biasa Tuan Muda saya. Tujuannya adalah membangun kembali Istana Sekuler tanpa batas, dan bahkan melampaui kekuatan besar Istana Sekuler tanpa batas. Ini semua adalah keberadaan yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh semut seperti Anda. Ambisi Tuan Muda jauh melampaui langit. Tuan Muda dari Istana Ilahi, Gong Yu, memang seorang putra surga yang bangga. Setelah mendengarkan dengan tenang, dia tahu dari nada bicara pihak lain bahwa kata-kata ini berasal dari hati. Tuan Muda dari Istana Ilahi, Gong Kamu. Su Fang melihat ke arah buru istana di tangannya lagi. Tiba-tiba, banyak emosi yang muncul di hatinya, namun kebanyakan adalah ketidakberdayaan. Dia teringat saat Pangeran Sui melucuti harta sihirnya di gerbang Siansa. Dia datang ke dunia abadi besar, memasuki konstelasi sembilan surga, dan dibawa secara paksa oleh Huang Fu Yunhai. Dia telah memperoleh bulu istana dari Istana Sekuler tanpa batas melalui pertemuan yang tidak disengaja. Ia tidak menyangka setelah peleburan, itu akan tetap menjadi milik seseorang. Hal itu terjadi lagi dan lagi. Meskipun Istana Dunia Merah tanpa batas adalah kekuatan yang sangat kuat di zaman kuno, itu bukanlah kekuatan yang paling kuat di dunia makro yang luas ini. Ia menurun setelah mencapai puncaknya, dan itulah alasan mengapa ia dihancurkan. Jika itu benar-benar kekuatan abadi, itu akan masih hidup sampai sekarang. Anda sekarang berada di jalur budidaya Ki Ungu. Dengan Ki Ungu, nasib Anda akan lebih kuat dan sejahtera dibandingkan orang lain. Anda akan mendapatkan keberuntungan yang besar, dan bahkan orang-orang di sekitar Anda pun akan terpengaruh oleh keberuntungan Anda. Saya hanya sedikit tidak mau. Kata-kata ini membuat Su Fang merasa sedikit lebih baik, tapi dia masih tidak bisa menahan amarahnya. Ini adalah kultivasi. Bagaimana kamu bisa tumbuh tanpa kesengsaraan ini? Aku telah melihat banyak ahli, namun tidak satupun dari mereka memiliki kehidupan yang mulus. Selain itu, menurutku pertemuan kebetulan dari inti emas iblis kuno sudah melampaui istana sekuler tanpa batas. Sebaiknya Anda fokus untuk mendapatkan tubuh emas netherworld dari kaisar iblis netherworld. Keberuntungan dan kemalangan berjalan beriringan. Jangan khawatir tentang untung dan rugi di depan Anda. Oke. Su Fang tiba-tiba menggenggam bulu istana di tangannya. Kenapa? Apakah kamu masih ragu atau mengulur waktu? Layang-layang merah yang melayang di depannya tiba-tiba mengembunkan kinya. Mata Su Fang penuh dengan kegigihan. Aku akan memberimu bulu istana, tapi aku tidak akan pernah pergi bersamamu menemui Tuan Muda Istana Ilahi. Aku harus hidup dengan baik, meskipun aku hanya seekor semut. Itu bukan terserah kamu. Itu bukan terserah aku, layang-layang merah. Lihatlah turbulensi kehampaan di bawah. Itulah void abyss yang legendaris. Kekuatan dan kecepatanmu jauh lebih cepat daripada milikku, tapi apakah kamu 100% yakin bisa mengejar bulu istana saat itu? Aku membuangnya ke sana. Apa yang kamu pikirkan? Saya tidak ingin melakukan apapun. Saya hanya ingin menyelamatkan hidup saya. Saya akan memberikan Anda bulu istana. Anda datang untuk bulu istana. Untuk menyelamatkan hidup saya, saya harus melakukan semua yang saya bisa untuk melindungi sendiri. Jadi aku ingin melihat apakah kamu lebih cepat, atau apakah bulu istana akan jatuh ke dalam kekosongan terlebih dahulu. Kamu sedang bermain api. Layang-layang merah yang selama ini kedinginan tiba-tiba menjadi gugup. Jika bulu istana benar-benar jatuh ke dalam jurang neraka, Tuan Muda akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya kembali. Namun kamu pasti akan mati. Ditambah lagi, tidak ada seorang pun yang tahu tentang hubungan antara istana ilahi dan istana sekuler tanpa batas. Aku, aku akan membawamu kembali hanya untuk membiarkanmu melihat Tuan Muda. Dia belum tentu membunuhmu. Belum tentu, belum tentu. Layang-layang merah, ingat ini. Apa yang menjadi milik Su Fang akan selalu menjadi milikku. Aku akan memberikan bulu istana kepada Tuan Muda Istana Ilahi, Gong Yu, untuk saat ini. Tapi kamu, aku akan melihat hari ketika aku menginjak kepalanya dan mengambilnya kembali. Kamu harus cepat. Pergi. Alis Su Fang tiba-tiba menjadi setajam pedang, dan kekuatan telapak tangan dari tangan kanannya menekan bulu istana. Tidak. Layang-layang merah terbang menuju Su Fang. Kecepatannya sungguh mencengangkan. Detik berikutnya, dia mungkin akan mencengkeram leher Su Fang. Tapi Su Fang memukul bulu istana dengan punggung tangannya, secara tak terduga mengirimkannya ke dalam turbulensi ruang tanpa dasar di kiri bawah. Layang-layang merah buru-buru mengubah arahnya di tengah jalan. Suara mendesing. Pada saat yang sama, Su Fang, yang berdiri di atas kipas bulu, terbang ke kedalaman turbulensi void dengan kecepatan tercepat. Dan di saat yang sama, dia juga mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya. Dia tidak melihat layang-layang merah dan bulu istana. Dia yakin bahwa layang-layang merah tidak akan mampu mengejar bulu istana dalam turbulensi dalam sepuluh tarikan napas. Dalam sepuluh napas, dia sudah bisa menyembunyikan auranya dan memasuki kekosongan jurang ilahi yang tak terbatas. Terbang menuju area nebula dan arus udara yang luas, kecepatan kipas bulu sangat cepat. Kecepatan Su Fang sepenuhnya berada di alam abadi surgawi. Meski kecepatannya tidak secepat layang-layang merah, dalam turbulensi void ini, layang-layang merah tidak bisa merasakan auranya. Bagaimana dia bisa mengejarnya secara akurat dalam turbulensi void yang begitu luas? Dia terbang terus-menerus selama beberapa hari. Hanya ketika Su Fang yakin layang-layang merah tidak akan mampu mengejarnya ke arah ini barulah dia menekan kecepatannya. Target berikutnya adalah kota sunyi bumi surgawi. Dalam turbulensi void tertentu, pakaian polos layang-layang merah itu seperti bola api yang menyapu dari turbulensi void. Di depannya ada void turbulence yang tak terbatas. Bagaimana ini mungkin? Saya telah dengan jelas mengumpulkan auranya selama bertahun-tahun di sisinya. Bagaimana auranya bisa tiba-tiba menghilang? Turbulensi void yang tak terbatas membuat layang-layang merah merasa tidak berdaya. Setelah berada di sisinya selama beberapa dekade, saya berpikir bahwa saya telah sepenuhnya mengendalikannya. Saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya masih ada sesuatu yang tidak saya mengerti. Dan ketika saya menggunakan kemampuan saya untuk membingungkan pikirannya dan mengendalikan pikirannya, orang ini benar-benar menyadari sesuatu. Ini sulit dipercaya. Jika saya tidak bisa mengendalikan pikirannya, saya tidak bisa menggunakan kekerasan. Saat dia mengulurkan tangannya, istana bulu perak muncul. Bulu istana dari istana dunia sekuler tanpa batas. Untungnya, saya menemukan bulu istana dalam turbulensi itu. Kalau tidak, bagaimana saya bisa kembali ke sisi Tuan Muda? Dengan amarah Tuan Muda, dia pasti akan membunuh saya. Dia membentuk segel Dharma lainnya. Segera, aura lain bergema di sekelilingnya. Dia melihat void turbulensi di sekelilingnya, yang penuh dengan nebula dan turbulensi. Huangfu Sao Ying, tidak, Su Fang, karena kamu bisa melarikan diri, sepertinya surga sengaja membiarkanmu hidup. Itu bisa dianggap sebagai kompensasi kecil selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak percaya suatu hari nanti, kamu akan tumbuh setinggi Tuan Muda. Suara mendesing. Dia melihat lebih dalam ke arah lain, lalu menghilang ke dalam nebula. Beberapa tahun kemudian, di kota sunyi bumi surgawi. Kipas bulu menghilang di bawah kaki Su Fang, yang dipenuhi aura langit berbintang yang dingin dan kesepian. Itu berubah menjadi pedang terbang dan terbang ke kota sunyi bumi surgawi. Su Fang awalnya ingin pergi langsung ke alam astral Huang Z, tetapi dia juga ingin mengumpulkan informasi di sini terlebih dahulu. Dia juga berubah menjadi seorang kultifator Viendis Dao. Dia sangat akrab dengan kota sunyi bumi surgawi. Terakhir kali dia tinggal di sini bersama Bebi Huang Fu untuk waktu yang lama, dia sudah tidak asing lagi dengan tempat itu. Dia mengeluarkan batu abadi untuk bertukar informasi dengan beberapa orang. Selain itu, jumlah dewa di kota sunyi bumi surgawi telah berlipat ganda. Orang-orang ini semuanya ahli di atas alam surga abadi, dan hanya ada sedikit dewa gua. Tanpa bertanya, sudah jelas bahwa orang-orang ini ada di sini untuk mencoba peruntungan karena warisan kaisar iblis mata air kuning yang legendaris. Cave Immortals bisa melakukan perjalanan melalui void. Secara alami, para penggarap di atas alam surga abadi juga bisa datang ke kota sunyi bumi surgawi yang jauh. Kebanyakan dari mereka berasal dari dunia besar Ao abadi. Bagaimanapun juga, kekosongan ini sangat dekat dengan dunia besar Ao abadi. Namun, ada juga banyak dewa dari dunia besar Yuanlu. Hampir setengah dari mereka adalah murid dari vaksi. Su Fang terlalu kecil di antara mereka. Dia hanyalah seorang Cave Immortal, dan seorang kultifator Dao jahat. Bagaimana dia bisa menarik perhatian orang lain? Dari informasi yang dikumpulkannya, situasi di dunia astral Huang Z membuat Su Fang merasa bahaya mengintai di mana-mana. Beberapa ahli terkenal dari dunia besar memasuki dunia astral Huang Z untuk memperjuangkan harta karun. Beberapa vaksi juga mengirimkan ahlinya. Bahkan konstelasi sembilan surga mengirimkan banyak ahli. Ada juga beberapa rumor tentang Biksu Sangde. Konon dia sudah lama menghilang. Ada juga rumor bahwa dia dibunuh oleh seorang ahli. Ada juga berita tentang Bai Ku Bing. Untuk memperebutkan harta karun, dia telah menyinggung vaksi besar. Sekarang, dia juga dikejar di dunia astral Huang Z. Setelah bertahun-tahun, Su Fang juga mengetahui bahwa para ahli seperti Biksu Sangde dan Bai Ku Bing adalah ahli tiada taraf yang terkenal di dunia besar Yuan Lu dan dunia besar Ao Abadi. Keduanya luar biasa. Mereka berdua benar dan jahat. Banyak orang mengira mereka berasal dari Dao jahat. Yang paling dia khawatirkan adalah api mistik cahaya surgawi dan beberapa berita tentang warisan kaisar iblis mata air kuning. Untungnya, api mistik cahaya surgawi belum menyebar dan diperoleh oleh seorang kultifator. Namun, masih ada lebih banyak kultifator yang pergi ke Silen Flame Plains untuk memperjuangkan harta karun. Adapun warisan kaisar iblis mata air kuning, ada terlalu banyak rumor tentang hal itu. Ada yang bilang sudah ada yang mendapatkannya. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang seperti Biksu Sangde yang telah memperoleh harta kaisar iblis mata air kuning diam-diam telah memasuki tempat warisan. Selain itu, dikabarkan bahwa di antara dua zona bahaya, warisan kaisar iblis mata air kuning adalah lokasi yang paling mungkin. Dari sudut pandang Sufang, ini semua hanyalah rumor yang tidak berdasar. Namun, berbagai rumor inilah yang menarik banyak orang ke dunia astral Huang Z. Untuk membiarkan Komandan Junior dan Yao Immortal menghonsumsi Yin yang Immortal Sky Elixir selama periode waktu ini, dia juga diam-diam membeli sejumlah besar bahan pemurnian ramuan di kota Desolate Bumi Surgawi. Ada 14 budak yang memurnikan ramuan di kuali menelan abadi roh ular. Dia hanya perlu menemukan materinya. Terlebih lagi, dia tidak tahu berapa lama dia harus datang ke dunia astral Huang Z kali ini. Singkatnya, dia masih memiliki waktu hampir 100 tahun untuk memperjuangkan harta karun di dunia astral Huang Z. Saat aku mendapatkan api mistik cahaya surgawi, inilah saatnya bagiku untuk datang ke dunia besar dan bertransformasi. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan kembali ke konstelasi 9 surga. Akan lebih mudah bagiku untuk menyerapnya secara diam-diam. Aura ungu hamil hebat, terutama saat aku memasuki kuali itu. Aura ungu di sana adalah yang terkuat. Jika aku tidak bisa menjadi murid tingkat tinggi, aku tidak akan bisa mendekati kuali itu. Pada saat ini, Su Fang telah meninggalkan kota sunyi bumi surgawi. Di depannya ada dunia nebula yang sangat familiar. Dunia astral Huang Z berada di kedalaman. Setelah melewati dunia nebula, dia sekali lagi akan melangkah ke dunia astral Huang Z. Setelah menemukan sebuah lembah, Su Fang pertama-tama melepaskan 14 budak itu. Pada akhirnya, mereka semua mulai menerobos pada saat yang bersamaan. Setelah Su Fang mengatur susunannya, 14 budak mulai menerobos pada saat yang sama, melangkah ke alam gua abadi dari alam roh abadi. 1016. Membiarkan 14 budak menerobos dan menjadi dewa gua, kecepatan mereka dalam menyempurnakan pil langit abadi yin yang dikuali menelan abadi roh ular secara alami akan meningkat beberapa kali lipat. Mereka juga dapat menyempurnakan beberapa pil langit abadi yin yang kelas menengah. Di masa depan, dia bisa memanggil mereka untuk menggunakan mata-mata pedang tanpa ampun. Kekuatannya secara alami tidak dapat diprediksi, dan setidaknya bisa menangani pembangkit tenaga listrik surgawi abadi. Dia tidak hanya memanggil 14 budak, tetapi Su Fang juga membiarkan Raja Bulu Hijau, Bai Ling, Kura-kura abadi, Zhu Huang, dan goblin besar lainnya muncul terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan komandan kecil lainnya muncul. Di lembah, puluhan ribu big goblin muncul. Su Fang memberi mereka pil dalam jumlah besar, dan juga melepaskan sejumlah besar pil untuk menutupi seluruh lembah. Dia mengaktifkan mistik yang hebat, dan membiarkan goblin besar ini berkembang di dalam. Adapun Lu Xiong, dia memimpin puluhan dewa iblis bersembunyi di luar lembah. Setelah melakukan semua ini, semua orang meningkatkan kekuatan mereka, dan Su Fang juga berkultivasi. Meskipun ki spiritual dirawa astral desolate sangat sedikit, dia menambahkan kekuatan ilahi dunia ke dalam susunannya, dan ki spiritual di dalamnya sangat berlimpah. Ini adalah puncak terobosan ke gua abadi. Terakhir kali dia datang ke astral desolate suam, jika bukan karena baby snoring, dia tidak akan bisa bergerak satu inci pun, dan akan dibelenggu dengan sangat mengerikan. Tapi sekarang, kekuatan ilahi dunia jauh lebih lemah. Dia akhirnya bisa menjadi seperti baby huangfu di masa lalu, dan mampu mengendalikan astral desolate suam sampai batas tertentu. Setelah sekian lama, dia akhirnya menyerap Big Goblin ke dalam tubuhnya. Terutama Bailing, Raja Bulu Hijau, dan Kura-Kura Abadi, karena mereka terus-menerus melahap sumber daya Su Fang. Dapat dikatakan bahwa Su Fang memberi mereka sumber daya apapun yang dia miliki untuk dikembangkan. Oleh karena itu, kekuatan Big Goblin ini setara dengan Su Fang. Mereka telah mencapai puncak Gua Abadi dan kekuatan Surgawi Abadi. Yang terkuat tetaplah Bailing. Dia tidak hanya memiliki cincin kekacauan, tetapi dia juga memiliki kekuatan kekacauan dari Raja Langit Kekacauan. Selain metode budidaya mental chaos yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa kekuatan Bailing masih melampaui Su Fang. Selain itu, kecepatan kultivasinya juga sangat mengerikan. Siapa yang meminta Su Fang bermurah hati dan terus-menerus membagikan sumber daya kepada semua orang? Setelah meninggalkan lembah, Su Fang langsung menuju solitary flamplines. Sedangkan untuk pencarian tempat latihan rahasia inti emas iblis kuno, itu akan memakan waktu. Dimendojo bisa menunggu, tetapi api misterius cahaya surga tidak mau menunggu. Begitu ia bertemu dengan ahli sejati atau seseorang yang sangat beruntung, ia akan direnggut. Dia sangat ingin memiliki tubuh asli lainnya. Oleh karena itu, dia menantikan badan kaisar awan api. Terlebih lagi, mistik elemen api adalah eksistensi yang sangat kuat di dunia. Saat ini, saat melakukan perjalanan melalui dunia astral Huang Zhe dan melewati berbagai tempat berbahaya, Su Fang masih merasa sangat berbahaya, namun kondisinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Kuncinya adalah seiring dengan peningkatan wilayahnya, kendali atas aura dunia dan kekuatan kesempurnaan agung memungkinkannya untuk waspada terhadap bahaya. Setelah sekian lama, kabut bintang merah yang mengejutkan muncul di kedalaman gurun. Dia sudah sampai di pinggiran solitary flamplines. Setelah melewati sebidang tanah, dia melihat magma yang dikenalnya mendarat dari kabut bintang. Pada saat yang sama, dengan visi kesempurnaan agungnya, dia melihat beberapa kultifator beristirahat di tempat berbeda. Beberapa dari mereka adalah kultifator elemen api seperti Cianxi. Su Fang pura-pura tidak melihat dan terus terbang perlahan ke kedalaman. Lambat laun, muncullah beberapa danau magma dan bahkan sungai yang mengejutkan. Dunia hampir terbakar. Meskipun Su Fang telah mencapai alam abadi Gua Dao keempat, dia merasa kulitnya akan terkelupas. Akhirnya sampai di dekat air terjun magma lagi. Sebelum dia bisa mendekat, ada para penggarap di sekitar air terjun magma. Setidaknya seribu dari mereka muncul dengan kemampuan kesempurnaan hebat Su Fangda. Mereka semua sedang beristirahat di dekat air terjun magma. Mereka mungkin sedang mencari api misterius cahaya surga, terluka, atau sedang memulihkan diri. Tak satupun dari para penggarap di sini adalah Dewa Gua, yang terlemah berada di alam penghalang surgawi. Ada cukup banyak murid Star Palace. Ada lebih dari seratus. Karena jumlahnya sangat banyak di sekitar air terjun magma, Su Fang tidak ceroboh. Ia terbang langsung ke air terjun magma dan mendarat di gunung tandus yang dikelilingi magma. Ada juga beberapa petani yang beristirahat di sini. Orang-orang ini melihat bahwa Su Fang adalah seorang gua abadi. Meskipun mereka bermusuhan, mereka tidak berani memprovokasi dia karena dia adalah seorang kultifator setan. Dia juga mendengar beberapa orang diam-diam membicarakan dia. Seorang kultifator gua abadi berani datang ke sini. Lihat, dia adalah seorang kultifator iblis. Mungkinkah dia seorang kultifator dari Heaven Demon Mountain? Sepertinya begitu. Sejumlah besar penggarap iblis dari Gunung Iblis Surga telah muncul di Astral Huang Z untuk mendapatkan warisan legendaris Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Ada juga banyak ahli dari Gunung Iblis Surga di dataran api senyap. Mereka berdiskusi dengan suara pelan, tetapi Su Fang dapat mendengarnya dengan jelas. Gunung Setan Surga Su Fang tiba-tiba mendapat kesan. Ada catatan tentang kekuatan ini di buku Rahasia Dasar Star Palace. Heaven Demon Mountain adalah kekuatan sekuat konstelasi Sembilan Surga. Bedanya, itu adalah kekuatan iblis yang jaraknya relatif jauh dari kehampaan ini. Itu adalah kekuatan iblis paling kuat di dunia besar ini. Mereka datang untuk mendapatkan warisan Kaisar Iblis Mata Air Kuning. Karena bahkan Gunung Iblis Langit pun merasa khawatir, apakah itu berarti warisan Kaisar Iblis Mata Air Kuning tidak sesederhana legenda. Su Fang mendekat lagi dan melihat murid-murid konstelasi Sembilan Surga. Ada lebih dari seratus orang, semuanya berada di atas alam surga abadi. Untungnya, Su Fang telah mengubah penampilannya saat ini. Ketika dia diam-diam mengukur murid-murid konstelasi Sembilan Surga dari jauh, dia tidak melihat wajah yang dikenalnya, dia juga tidak melihat Cian Xi. Orang-orang ini pastinya adalah murid dojo bagian dalam. Su Fang mengamati dengan cermat untuk beberapa saat. Murid-murid ini adalah para kultifator dari dojo bagian dalam Istana Bintang, Alam Mistik Api Surgawi. Alam Mistik Api Surgawi adalah dojo yang berspesialisasi dalam mengembangkan kekuatan magis elemen api. Cian Xi adalah murid Alam Mistik Api Surgawi, itulah sebabnya Su Fang memikirkan buku rahasia ini. Namun, murid seperti Cian Xi mungkin tidak sesederhana murid elit. Tidak menjadi masalah baginya untuk menjadi murid istimewa. Para ahli lain di sekitar hampir semuanya adalah murid kekuatan dari dunia besar Ao Abadi dan dunia besar Yuan Lu. Hanya ada sedikit petani keliling. Api Surgawi telah membuat khawatir banyak kekuatan besar. Di satu sisi, kekuatan-kekuatan ini ada di sini untuk Api Surgawi. Di sisi lain, mereka juga ada di sini untuk mencari harta karun. Tentu saja, mereka juga ada di sini untuk mendapatkan warisan kaisar iblis mata air kuning. Buk, buk. Tiba-tiba bebatuan di bawah kakinya yang terbungkus magma bergetar, seolah air terjun magma di bawahnya hendak meletus kembali. Mungkin itu Api Surgawi lagi. Dia mendengar seorang ahli dari kekuatan di sampingnya diam-diam berdiskusi. Ada juga orang yang terbang menuruni air terjun magma. Su Fang akhirnya berhenti menunggu dan berhenti menonton. Dia melepaskan auranya dan terbang ke air terjun magma tanpa dasar dengan budidaya gua abadi yang tidak signifikan. Air terjun magma itu seperti tungku. Magma dimuntahkan kemana-mana dan percikan api meledak. Sebelumnya, dia masih bisa melihat banyak ahli, tapi tiba-tiba, saat percikan api meledak, semuanya tertutupi. Su Fang merasa seperti jatuh ke dalam magma yang mendidih. Untungnya, dia sudah mengaktifkan ilusori fire cloud dan puree yang true fire. Kedua api abadi itu menyatu. Aura Su Fang adalah kekuatan dewa tipe api tertinggi, cukup untuk menahan magma yang terbakar. Wuss! Tiba-tiba, lebih dari selusin petani yang hangus terbang ke langit dengan panik. Beberapa orang lagi melompat turun dari atas dan memasuki kedalaman air terjun. Ketika Su Fang tiba di kedalaman air terjun, dia masih melihat banyak ahli dari kamar dagang sedang memancing barang-barang di kedalaman air terjun. Setelah semburan aura, sebuah celah muncul di air terjun. Su Fang mengambil kesempatan itu untuk melewatinya. Dia melewati air terjun magma dan tiba di depan sejumlah besar gua menyala di kedalaman. Tempat ini jauh lebih sepi, seolah-olah itu adalah dunia lain. Dari waktu ke waktu, beberapa pembudidaya akan muncul dari gua yang menyala dan dengan cepat menghilang ke dalam gua. Setelah melepaskan kekuatan lingkaran besar, selain memenuhi seluruh dunia dengan kekuatan api, ada ribuan pembudidaya di dalam gua. Kebanyakan dari mereka adalah dewa surgawi. Dia juga merasakan aura familiar. Itu adalah laki sejati dari konstelasi sembilan surga. Ada ratusan murid dari konstelasi sembilan surga di salah satu gua yang menyala-nyala. Aura mereka tidak bergerak. Mereka mungkin adalah murid istana bintang yang menunggu di dalam. Pada saat ini, ada semburan kekuatan di kedalaman gua dari waktu ke waktu. Beberapa getarannya membuat orang merasa seperti akan ditelan magma setiap saat. Ada petani di hampir setiap gua. Su Fang hanya bisa menguatkan dirinya dan memasuki salah satu gua. Saat dia melangkah masuk, dia ditatap oleh beberapa tatapan. Ada petani yang duduk bersila di atas bebatuan di dalamnya. Mereka menggunakan penghalang atau baturoh untuk melindungi diri mereka sendiri. Pembudidaya Dao Iblis, kamu datang pada waktu yang tepat. Tiba-tiba, lebih dari selusin pembudidaya terbang keluar dari gua di belakangnya. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah daois berwarna merah tua. Ada banyak totem api pada mereka. Sebelum Su Fang sempat bereaksi, salah satu dari mereka tiba-tiba melepaskan kekuatan suci yang membelenggu dan membelenggu Su Fang. Orang ini adalah seorang pria parubaya. Dia tidak berada di alam abadi surgawi, tetapi seorang ahli yang telah melampaui alam abadi surgawi. Dia dengan acu-ta'acu meraih Su Fang dan membawanya ke hadapannya. Apakah kamu murid gunung iblis? Jika saya mengetahuinya, saya akan berubah menjadi seorang kultifator yang saleh. Su Fang buru-buru menjelaskan, Senior, saya hanyalah seorang kultifator keliling. Awalnya saya adalah seorang kultifator yang saleh, tetapi kemudian saya bertemu dengan seorang ahli iblis dan terinfeksi racun iblis. Untuk mendetoksifikasi racun tersebut, saya hanya dapat mengembangkan kekuatan iblis. Untuk menyelamatkan hidupku. Seiring waktu, aku menjadi seperti ini. Kamu berasal dari gunung iblis, tapi sungguh semut abadi gua alam dao keempat. Kamu mungkin datang ke sini untuk menemukan gunung iblis dan bergabung dengannya. Pakar lain mendengus dengan nada menghina. Pakar lainnya tersenyum dingin. Raja Bamo dari gunung iblis membunuh ahli Huoyan Sinrikyo kami untuk merebut api aneh cahaya surga. Dia membunuh setiap penggarap iblis yang dia lihat. Huoyan Sinrikyo Sufang sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Dia menilai orang-orang ini dan diam-diam menghela nafas. Saya tidak menyangka orang-orang ini adalah murid Huoyan Sinrikyo. Huoyan Sinrikyo adalah dunia besar awal abadi, kekuatan nomor satu di alam abadi inferno. Itu juga merupakan kekuatan besar yang menciptakan alam abadi. Konstelasi sembilan surga Dia terlalu beruntung menghadapi kekuatan sebesar itu. Itu tidak kalah dengan konstelasi sembilan surga. Mereka semua adalah kekuatan yang tiada taranya. Terlebih lagi, dia sekarang adalah seorang kultifator iblis, jadi itu tidak baik untuknya. Orang-orang ini memaksa Sufang masuk ke dalam gua, yang kembali mengejutkan Sufang. Ada lebih dari 200 ahli Huoyan Sinrikyo di dalamnya. Ternyata sekelompok ahli yang tiada taranya telah datang. Huoyan Sinrikyo terkenal di seluruh dunia. Mereka menggunakan kemampuan ilahi elemen api untuk mengendalikan alam abadi inferno dan menciptakan alam abadi. Tampaknya mereka harus mendapatkan api abnormal cahaya surga. Setelah kedua belah pihak bertemu, Sufang melihat lebih dari selusin pembudidaya iblis yang dibelenggu. Tidak ada gua abadi, dan mereka semua adalah pembudidaya iblis di atas alam langit abadi. Dia juga tertekan di dalamnya. Ada lebih dari 200 ahli Huoyan Sinrikyo di depannya. Tiba-tiba, dia mendengar makhluk abadi Parubaya yang menangkapnya sedang berbicara dengan seorang lelaki tua. Junior aprentis saudara Yue Jingnian telah diasuh dengan baik oleh sekte ini, dan dia bahkan memintamu untuk menemaninya di sini. Dia ingin begitu banyak dari kita menemaninya untuk mendapatkan api abnormal cahaya surga. Baguslah jika dia berhasil. Jangan terlalu banyak berpikir. Dunia ini adalah dunia para jenius. Sekte ini selalu fokus pada membina orang-orang berbakat. Yue Jingnian masih muda dan menjanjikan. Dia memasuki sekte dan diasuh sebagai seorang jenius. Ini adalah keberuntungan sekte untuk punya ahli seperti itu. Jangan menambahkan dendam pribadimu ke dalamnya. Tetapi jika kita terus menunggu seperti ini, bisakah dia mengandalkan dirinya sendiri untuk mendapatkan api abnormal cahaya surga dari begitu banyak ahli? 1017. Api mistik surgawi sangat kuat. Ia dapat mengendalikan sejumlah besar pembudidaya menjadi boneka dan membuat kita manusia saling membunuh. Yue Jingnian mungkin sedang memikirkan cara untuk menemukan tubuh sebenarnya dari api mistik surgawi. Dia akan bertanya kepada kita untuk menyerang bersama-sama. Pria parubaya dan pria tua itu diam-diam bertukar kata dan memerintahkan murid-murid di sekitarnya untuk terus menunggu. Selain pria parubaya dan pria tua yang sedang mendiskusikan Yue Jingnian, para ahli lainnya juga saling berbisik dari waktu ke waktu. Bahkan para ahli dan murid dari Huoyan Shinrikyo merasa tidak nyaman di gurun ini. Pertama, mereka takut dengan api mistik surgawi. Mengapa mereka takut akan hal itu? Bukankah itu hanya benih api mistik? Faktanya, bukan itu masalahnya. Api mistik surgawi sebenarnya memiliki semacam kekuatan ilahi yang dapat mengendalikan pikiran para penggarap yang menerobos air terjun untuk mencuri harta karun. Setelah mengendalikan orang-orang ini, mereka akan menjadi boneka dan bertarung dengan manusia ahli di gua ini. Selain api mistik surgawi, mereka juga takut pada iblis dari gunung iblis. Para iblis dari gunung iblis tidak peduli dengan konstelasi sembilan surga atau Huoyan Shinrikyo. Jika mereka ingin membunuh, tidak ada yang bisa melarikan diri. Misalnya, Raja Bamo yang disebutkan lelaki tua itu sebelumnya adalah iblis kuat dari gunung iblis surgawi. Namanya sudah terkenal. Kali ini, dia memimpin sekelompok kultifator gunung celestial di Menkesilen Flamplines untuk merebut api luar biasa cahaya surgawi. Penguasa Bamo telah membunuh banyak ahli Huoyan Shinrikyo dan bahkan membunuh banyak murid istana bintang. Murid-murid ini secara alami takut pada iblis itu. Sufang memandangi para penggarap jalan iblis yang tertindas dan menyadari bahwa orang-orang ini tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka semua adalah dewa surgawi, dan hanya ada dua dewa gua. Dengan sedikit budidaya, mereka secara alami tidak dapat bersaing dengan Huoyan Shinrikyo. Kita akan mati di tangan Huoyan Shinrikyo ini. Setelah menunggu beberapa hari, para murid yang menjaga tempat itu tidak lagi memperhatikan para penggarap jalan iblis yang tertindas. Salah satu dari mereka tiba-tiba berbicara. Sufang memandang orang itu. Itu adalah iblis dari alam abadisurgawi. Tingkat budidayanya tidak rendah, mungkin berada di puncak alam celestial imortal. Dia bisa dianggap ahli. Saya adalah murid gunung iblis. Dia diam-diam menekan suaranya dan berkata kepada para penggarap jalan iblis dengan suara serak, Tahukah kamu bagaimana Huoyan Shinrikyo akan menghadapi kita? Di kedalaman gua ini, api surgawi entah bagaimana berhasil menyaring banyak tuan manusia menjadi boneka untuk membantunya menghadapi kita. Kita adalah umpannya. Untuk menemukan tubuh api surgawi yang sebenarnya, Huoyan Shinrikyo akan menggunakan kita sebagai umpan untuk menarik boneka-boneka itu. Oleh karena itu, kita tidak punya jalan keluar. Kamu adalah murid gunung iblis, jadi kekuatan dan pengetahuanmu melampaui kami. Apakah kamu punya cara agar kami bisa melarikan diri? Seseorang bertanya dengan tidak sabar. Murid dari gunung layak surgawi mengejek dirinya sendiri, Huff, kecuali penguasa Bamo dari sekte kita mengambil tindakan. Sayangnya, kita semua tertekan, dan aura kita tersegel. Sebagai yang abadi, kita tidak bisa melepaskan aura kita. Kalau tidak, aku dapat memberitahu para master sekte untuk melancarkan serangan diam-diam ke Huoyan Shinrikyo dan menyelamatkan kita. Meskipun saya tidak punya cara sekarang, selama Anda memiliki kesempatan nanti, pikirkan cara untuk melepaskan aura Anda. Sekali jika aura iblis dilepaskan, para penguasa gunung surgawi pasti akan menyelamatkanmu. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada keberuntunganmu? Begitu dia mengatakan itu, tidak ada yang bersemangat. Api surgawi sebenarnya dapat mengendalikan manusia dan menggunakannya untuk menghadapi para kultifator. Sufang tiba-tiba mengerti mengapa begitu banyak ahli datang untuk merebut api surgawi setelah bertahun-tahun berlalu sejak terakhir kali dia berada di sini. Namun, tidak satupun yang berhasil. Ternyata api surgawi punya metode seperti itu. Untuk mempersiapkan dan bertindak sebagai umpan, Sufang diam-diam menggunakan metodenya. Dia menggunakan lempeng darah iblis sejati untuk menyerang segel yang abadi dan membiarkan kekuatan Yin dan yang melahap segel yang membelenggu tubuhnya. Untungnya, dia sudah siap. Pada hari ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul. Sekilas saja, Sufang menebak bahwa dia adalah Huoyan Shinri Kiyo yang jenius, Yue Jingyan. Aura Yue Jingyan jelas melampaui aura Chiyansi. Chiyansi bukan tandingannya, hanya Huang Fufei yang memiliki kekuatan misterius untuk bertarung dengan Yue Jingyan. Dia benar-benar ahli yang tiada taranya. Pakar seperti itu praktis berada pada level yang sama dengan para tetua itu. Bagaimana bisa seorang jenius tak tertandingi dari Huoyan Shinri Kiyo menjadi biasa-biasa saja. Yue Jingyan, yang mengenakan jubah merah menyala, memberi tahu para tetua tentang situasi internal. Akan lebih baik jika Sufang tidak mendengarkan, tetapi begitu dia mendengarkan, Sufang merinding. Di kedalaman gua, tempat Chiyansi bertarung demi Api Surgawi, ada banyak ahli yang setingkat dengan tetua. Mereka terus-menerus mencari Api Surgawi. Api Surgawi menggunakan manusia yang telah dibunuhnya untuk memurnikan mereka menjadi boneka api. Ia menggunakan kekuatan lahar alami di dalam gua untuk menyebabkan ledakan berulang kali. Setiap kali, hal itu akan membunuh atau melukai banyak ahli. Yue Jingyan sepertinya telah kembali untuk menemukan lokasi tubuh asli Api Surgawi. Sebelum selusin penggarap iblis Dao dapat bereaksi, semuanya, kecuali Sufang, dikendalikan oleh para ahli Sekte Matahari Ilahi Inferno. Mereka membentuk kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang, dan kemudian dipimpin oleh puluhan ahli Inferno Divine Sun Sekte. Mereka secara bertahap memasuki kedalaman gua. Mereka akan mencapai kedalaman gua. Sufang melihat sekeliling. Jika benar-benar ada bahaya, dia harus berjuang keluar dari segel itu. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa pria berjubah merah di depan bahkan tidak perlu membuat segel tangan untuk membubarkan lahar di sekitarnya. Mengapa Yue Jingyan merasa dia bisa menekan kekuatan ilahi api di sekitarnya tanpa menggunakan kemampuan api. Dia berkomunikasi dengan Luo. Luo layak menjadi eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedikit terkejut. Itu adalah fisik Luo. Itu adalah fisik Dao di atas fisik desolate. Itu adalah fisik Dao. Dalam pikirannya, kekuatan dharmanya melonjak. Dia sebenarnya tahu bahwa Yue Jingyan memiliki Dao fisik. Dia pernah melihat desolate fisik sebelumnya. Adapun Huang Lingyao, dia sangat menyadari betapa kuatnya dia. Dia tidak menyangka akan bertemu Dao fisik lain di dunia besar, dan itu adalah Huoyan Shinri Kyo yang jenius tak tertandingi. Di masa depan, Yue Jingyan pasti akan menjadi sosok yang tiada tarannya di dunia besar. Suatu hari, dia akan menemuinya di puncak. Tubuh sunyi dan tubuh Dao adalah roh dari langit dan bumi. Melalui cara khusus atau secara kebetulan, mereka turun ke dalam tubuh manusia. Mereka juga merupakan jenis tubuh sejati. Meskipun mereka bukan tubuh yang disempurnakan, tubuh roh khusus ini memiliki kemampuan yang menakjubkan. Kekuatan yang sebanding dengan tubuh yang disempurnakan. Luo Yu Yu menambahkan, tubuh sunyi dan tubuh Dao sangat langka, bahkan lebih langka daripada tubuh sejati. Kalau begitu, Yue Jingyan bahkan lebih luar biasa. Melihat nyala api di depan, Yue Jingyan adalah seorang pemuda, tapi dia memimpin pria parubaya dan tua dari sekte matahari ilahi yang meluap api di depan. Dia jelas merupakan makhluk tertinggi. Suara mendesing. Ketika mereka sadar kembali, mereka merasa seperti kehilangan pusat gravitasi. Api di sekitarnya bahkan menyebabkan segelnya bergetar. Mereka telah mengikuti para ahli sekte Sensun ke gua pusat. Tekanannya meningkat sepuluh kali lipat, dan ada lava mendidih di sekitar mereka. Semua orang mengikuti Yue Jingyan dengan hati-hati ke dalam gua. Beberapa pembudidaya sesekali lewat, tetapi ketika mereka melihat Huoyan Shinrikyo, mereka segera melarikan diri. Su Fang juga merasakan aura konstelasi sembilan surga. Bahkan dengan lahar dan api, fisik kesempurnaan Agung Su Fang masih mengejutkan. Ternyata di tengah gua sebenarnya banyak terdapat lembah yang berkobar dengan lava yang dimuntahkan. Suhunya menyulitkan murid-murid sekte Matahari Ilahi di sekitarnya untuk bernapas. Di bawah pimpinan Yue Jingyan, mereka tiba di kedalaman gua dan tiba-tiba menemukan semburan lava, memperlihatkan ngarai lava biasa. Mereka dengan cepat terbang masuk. Segera, ada ngarai yang dipenuhi lava dan api yang mendidih. Beberapa lelaki tua tiba-tiba melepaskan Yuan Spirit mereka. Pergi. Sebelum selusin pembudidaya iblis yang tertekan dapat bereaksi, Su Fang dan yang lainnya secara paksa dilemparkan ke dalam gua magma yang kosong oleh murid-murid sekte Matahari Ilahi, di mana tidak ada yang terlihat selain magma yang meledak. Oh tidak, apalagi boneka yang dikendalikan oleh api Heaven Mang, lahar mendidih di sekitar kita saja sudah bisa membakarku hidup-hidup. Merusak. Itu seperti bola meriam yang terkena kekuatan besar. Su Fang melihat murid-murid demonik dao lainnya berjuang dalam keputus asaan. Dia mengaktifkan kekuatan Yin dan Yang dan lempeng darah iblis sejati, dan ledakan besar datang dari tubuhnya. Dalam waktu sekitar dua tarikan napas, mereka sampai di kedalaman gua lava. Su Fang hendak dihempaskan ke dalam lahar dan dibakar sampai mati. Su Fang membalik, dan pecahan segel itu meledak dari tubuhnya. Dia melompat, hampir melewati lahar. Adapun para penggarap demonik dao lainnya, mereka dibakar menjadi abu. Mereka jatuh ke lahar dan menjerit kesakitan. Sayangnya, dengan segel yang menekan mereka, dan hanya bisa terbakar perlahan sampai mati. Kesempatan bagus. Tubuh Su Fang diserang oleh percikan api, dan kisejatinya terus-menerus terbakar abis. Namun dia tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, dia melihat ke arah para penggarap demonik dao lainnya yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, tetapi tidak dapat berjuang untuk melepaskan diri dari segel. Dengan senyum serakah, dia menembakkan aliran truki. Ketika dia melihat salah satu penggarap demonik dao yang tertekan, dia segera menyedotnya ke telapak tangannya. Para penggarap dao iblis itu bahkan tidak mengerti mengapa Su Fang bisa bergerak. Satu demi satu, mereka tersedot ke telapak tangannya. Bang! Di kedalaman magma yang berputar di bawah, sebenarnya terdengar suara benturan yang naik ke udara dengan kuat dari kedalaman yang semerah tungku. Su Fang menggunakan puncaknya truki untuk melihatnya. Mengabaikan kultifator demonik dao yang tersisa, dia berbalik dan terbang lebih jauh ke dalam gua. Suara mendesing. Ternyata mereka sedang membakar orang-orang yang terbang keluar dari magma. Tujuh lubang makhluk ini memuntahkan api. Meski terbuat dari daging, sebagian besar hangus hitam. Su Fang mengerti bahwa mereka adalah boneka yang dikendalikan oleh api cahaya surga. Mereka tertarik dengan teriakan para penggarap dao iblis, dan sebagian besar dari mereka bergegas mendekat. Anehnya, dua pria yang terbakar itu telah menemukan Su Fang dan mengejarnya. Su Fang tidak bisa melihat pergerakan para ahli Huoyan Shinri Kyo di kejauhan. Dia hanya bisa melarikan diri. Kedua orang api itu sangat kuat. Setidaknya mereka adalah puncak keberadaan surgawi abadi. Jika dia melawan mereka, dia tidak memiliki keyakinan untuk mampu mengalahkan mereka. Lau tiba-tiba berkata, jangan lupa, gunakan kemampuan penginderaan khususmu untuk merasakan kis spiritual api khusus itu. Semakin luar biasa dan istimewa aura apinya, semakin besar kemungkinan itu adalah tubuh asli api cahaya surga. Saya tidak tahu bagaimana api mistik surgawi bisa mengendalikan manusia. Setelah diingatkan, Su Fang juga melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, tetapi kemampuan itu belum ditemukan. Hanya dengan melihat tubuh asli dari api cahaya surga kita akan mengetahuinya. Setelah sekian lama, api cahaya surga juga akan memiliki kesadaran yang mengejutkan. Namun masih sangat jarang ia mampu mengendalikan manusia. Mereka datang. Kecepatan Su Fang hanya rata-rata. Ketika dia sampai di kedalaman gua, dia melihat celah dan memasukinya. Sesaat kemudian, kedua orang api itu mengejarnya. Begitu dia memasuki celah itu, dia bertemu dengan lahar. Itu sangat berbahaya. Dia tidak bisa masuk lagi. Masuk hanya akan menyebabkan kematian. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, pedang kikuno muncul dari tangannya. Mata-mata pedang tanpa ampun. Setelah menarik nafas, saat dia menstabilkan tubuhnya, kedua api itu langsung menyerangnya dari magma. Su Fang bertepuk tangan dan banyak pedang terbang-terbang dalam sekejap. 1018. Saat ini, mata Su Fang berkedip-kedip seperti guntur. Untuk mendapatkan api cahaya surgawi, dia telah mengambil keputusan. Dia tidak bisa membiarkan perjalanan ini sia-sia. Mata-mata pedang tanpa emosi melesat dengan suara berdesis. Kedua boneka api itu mengeluarkan asap dari tujuh lubangnya saat menyemburkan lahar. Seluruh tubuh mereka ditutupi kulit merah, dan ketika mereka menerkam, kekuatan ilahi mereka yang menakutkan menghancurkan api yang membakar di sekitarnya. Kultivasi dan kekuatan mereka telah melampaui Su Fang. Siapa? Siapa? 18 mata-mata pedang tanpa emosi itu seperti sekelompok meteor yang jatuh. Kedua boneka api menyerang dengan pedang dan kecepatan mereka yang kuat, namun mereka langsung dihancurkan oleh delapan belas pedang terbang tanpa ampun. Di bawah kendali penuh Su Fang, pedang terbang menutupi kedua boneka api itu dengan kecepatan kilat. Pedang terbang tersebut membelah tubuh boneka tersebut dan memotong betisnya. Pedang terbang tanpa emosi itu seperti senjata dewa legendaris, yang mampu menembus besi seperti lumpur. Bahkan Su Fang pun ketakutan saat melihat pemandangan ini. Kedua boneka api tersebut tidak memiliki kesadaran diri, sehingga tidak dapat merasakan sakit. Saat mereka berjuang, delapan belas pedang terbang yang membunuh Arai. Su Fang melihat keduanya masih memiliki cincin penyimpanan, tas kosong, dan pedang terbang. Dia sangat gembira. Tampaknya mereka berdua telah dikendalikan oleh api cahaya surgawi, tetapi api cahaya surgawi belum mengumpulkan harta mereka. Sekali lagi, Su Fang mendapat manfaat. Setelah mendapatkan harta karun itu, kedua boneka api itu benar-benar hancur. Setelah mengumpulkan delapan belas pedang terbang, Su Fang pergi ke tepi Flame Canyon dan menggunakan kemampuan Perfection Grand Perfection Realm untuk melihat apa yang terjadi di luar. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Dengan sekali pandang, dia melihat murid-murid Huoyan Shinri Kyo sedang memadatkan formasi api yang seperti gunung besar. Itu menyerang boneka api yang mengendalikan lava, serta lava yang dimuntahkan di sekitar mereka. Sungguh kemampuan ilahi yang sangat kuat. Terlebih lagi, itu adalah formasi besar, dan ada elemen api di dalamnya. Dengan begitu banyak ahli yang bekerja sama untuk mengaktifkan formasi tersebut, formasi api seperti itu sama megahnya dengan gunung berapi sungguhan. Ia memiliki kemampuan untuk melahap semua yang dilewatinya. Dengan cara ini, murid Huoyan Shinri Kyo dapat menggunakan formasi tersebut untuk melawan boneka api di lava. Huoyan Shinri Kyo sungguh luar biasa. Melalui kekuatan lingkaran besar, dia akhirnya mengerti mengapa Huoyan Shinri Kyo sama terkenalnya dengan konstelasi 9 surga. Dengan formasi yang begitu kuat, mereka percaya diri dalam merebut api surgawi di Silent Flame Plains. Namun, dia tidak bisa pergi saat ini. Tidak ada jalan keluar dari gua yang dalam di belakangnya. Yang ada hanya gua api besar di depannya. Mereka menunggu beberapa saat sambil menyaksikan Huoyan Shinri Kyo membunuh boneka api satu demi satu. Namun, ini adalah dunia api alami. Magma dan api masih menahan Huoyan Shinri Kyo. Hua gelombang-gelombang. Dengan kekuatan lingkaran besar, Sufang bersembunyi di belakangnya. Tiba-tiba, dia melihat aliran magma membentuk lorong di bawah harta ajaib. Lorong ini sepertinya telah dihancurkan oleh suatu benda material. Cahaya harta ajaib di dalamnya juga merupakan warna api. Ia bisa dilihat dengan penglihatan biasa, namun ia tidak bisa lepas dari kekuatan paragon lingkaran besar. Sufang terperangah. Itu adalah item dao tipe api. Selanjutnya, dia melihat si jenius Huoyan Shinri Kyo, Yue Jingyan, memasuki lorong api terlebih dahulu. Kemudian, tujuh atau delapan orang tua masuk bersamanya. Mereka mengendalikan jalur api untuk memasuki kedalaman gua magma. Sufang mengerti. Metode yang luar biasa, Yue Jingyan itu memiliki tubuh dao. Semua ahli Huoyan Shinri Kyo memiliki teknik pengendalian api yang mengejutkan. Dengan menambahkan harta ajaib, mereka benar-benar bisa memasuki kedalaman magma untuk mencari api surgawi. Mungkin api surgawi benar-benar ada di kedalaman magma. Jika aku tidak pergi bersama mereka, mengingat betapa kuatnya Huoyan Shinri Kyo, api surgawi mungkin menjadi milik mereka. Tetapi saya berada di dalam magma yang dapat membakar dewa surgawi. Jika ahli yang lebih kuat masuk, itu akan sangat berbahaya. Saya hanya seorang dewa gua. Aku juga bisa menggunakan harta ajaib untuk memasuki magma. Tapi harta ajaib apa yang bagus. Yang bisa masuk ke magma harus item dao bermutu tinggi. Hanya Void Das Cauldron yang tidak bisa menggunakan kemampuan aslinya. Su Fang ingin mengikuti mereka dan menemukan tubuh api surgawi yang sebenarnya. Saat dia merasa cemas, Lao tiba-tiba berkata, kamu juga bisa mengambil risiko untuk memasuki kedalaman magma dan menggunakan ruthless sword speed untuk mengubah 18 pedang terbang menjadi penghalang pertahanan. Kamu bisa mengendalikan pedang terbang di antara 18 pedang terbang-pedang dan gunakan pertahanan yang dibentuk oleh pedang terbang untuk memasuki magma. Kemudian, lepaskan awan api ilusi dan tambahkan ke pedang terbang. Ia akan memiliki kekuatan tipe api untuk menahan sebagian magma. Apakah begitu? Dia tidak menyangka bahwa ruthless sword speed bisa digunakan seperti ini. Di masa depan, kamu bisa sepenuhnya menggunakan ruthless sword speed. Faktanya, kamu bisa memasuki kotak pedang. Kotak pedang itu juga merupakan harta sihir spasial yang menyimpan 18 pedang terbang. Tapi wilayahmu saat ini masih jauh dari bisa menggunakan sebuah item dao kuno bermutu tinggi. Kalau begitu, ayo kita lakukan dengan cara ini. Siu-siu-siu. Dengan bimbingan lau, dia mengaktifkan ruthless sword speed dalam sekejap. 18 pedang terbang melayang, dan di bawah kendali pikiran Su Fang, 18 pedang terbang mengelilingi Su Fang dan mengatur dirinya sendiri untuk membentuk lapisan cahaya pedang pertahanan. Kemudian, dia mengaktifkan ilusori fire cloud dan menambahkannya ke pedang terbang pertahanan. Su Fang diisolasi dari gua api saat ini. Dia melayang sendirian di dalam pertahanan yang dibentuk oleh 18 pedang terbang, dan celah antara masing-masing pedang terbang dipenuhi dengan awan api ilusi. Dengan cara ini, magma menyembur dan mengenai 18 pedang terbang, bukannya Su Fang. Seperti yang diharapkan dari Lau, saya juga bisa mengaktifkan void dust cauldron, tapi saat saya memasuki bagian dalam transformasi cauldron dan memasuki magma dengan transformasi cauldron, saya akan terbelenggu dalam semua aspek. Tapi di pedang terbang, saya bisa lepaskan sepenuhnya kemampuan persepsi kesempurnaan hebat dan lihat pemandangan sekitarnya lau saran lau sungguh luar biasa. Kedepan, semburan magma menjadi semakin kuat, memaksa sejumlah besar Master Huoyan Shinrikyo mundur, dan mereka tidak dapat melihat pergerakan di kedalaman. Suara mendesing. Mengontrol 18 pedang terbang, Su Fang terbang keluar dari kedalaman gua api dan masuk ke dalam gua besar. Dia perlahan mendekati kedalaman gua tempat Yue Jingyan dan para ahli lainnya melarikan diri. Siapa? Siapa? Magma terus menyembur dan mengenai pertahanan yang dibentuk oleh 18 pedang terbang, menciptakan percikan api dan kekuatan pembakaran yang mengejutkan. Bahkan 10 pedang terbang memiliki tanda pedang yang samar. Dari sini terlihat betapa panasnya semburan magma. Su Fang berkeringat. Untungnya, itu adalah pedang terbang tak berperasaan, dan ada 18 di antaranya. Kalau tidak, meski dia diberi seribu nyali, dia tidak akan berani melakukan ini. Magma itu terus-menerus menelan pertahanan pedang terbang itu. Su Fang terus-menerus mengaktifkan ilusori fire cloud, dan konsumsi trukinya sangat mencengangkan. Sebagian besar digunakan untuk mengaktifkan pedang terbang tanpa hati. Saat ini, mereka secara bertahap mencapai kedalaman gua, dan magma membentuk gelombang besar. Jadi ada banyak sekali jalan bawah tanah di bawah. Saat hendak mencapai kedalaman gua dan melihat dunia magma, tiba-tiba di tepi magma terdapat beberapa gua api yang memuntahkan magma. Gua-gua ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, dan sebagian besar cukup besar untuk dilewati oleh para penggarap. Ada juga beberapa batu dan permata abadi dengan atribut api yang mengejutkan di beberapa di antaranya. Di salah satu gua kemampuan tahap kesempurnaan hebatnya dan segera melihat pancaran api unik dari harta magis. Ditambah dengan kemampuan Great Perfection Stage miliknya, dia juga bisa melihat menembus lapisan lava dan gelombang yang membara. Dia melihat para ahli dari sekte matahari ilahi yang meluap api mengendalikan harta magis mereka, melepaskan kemampuan ilahi elemen api saat mereka dengan hati-hati memasuki gua. Gua-gua itu tertutup magma sepanjang tahun, tertelan. Masing-masing dari mereka seperti tungku, menyala merah seperti besi solder raksasa. Itu terlalu menakutkan. Sufang melihat bahwa kemampuan dewa atribut api para ahli Huoyan Shinrikyo sebagian besar telah ditekan. Saat ini, mereka hanya bisa melepaskan kemampuan dan kekuatan ilahi mereka di kedalaman gua. Tidak banyak ahli surgawi abadi. Kekuatan dan kemampuannya sebagian besar ditekan oleh zona bahaya alam ini. Kamu tidak perlu takut sama sekali. Di tempat berbahaya ini, mereka yang memiliki tubuh fisik lingkaran besar seperti kita memiliki kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, sama seperti monster dan binatang buas di dunia. Ditambah lagi, pedang tak berperasaan milikmu adalah harta magis kuno, dan Anda juga memiliki ilusion fire cloud dan puree yang true fire. Hukum berbicara lagi, dia sepertinya melihat segala sesuatu di luar melalui batu giyok darah. Kamu tidak harus mengikuti para kultifator itu. Kamu dapat menggunakan kemampuan lingkaran besarmu untuk merasakan aura khusus api surgawi. Selain kultifator dengan tubuh dao itu, tidak ada yang bisa menandingi kemampuan penginderaanmu. Sufang bersorak dalam hati. Itu benar. Dengan cara ini, saya tidak perlu mengikuti mereka untuk menemukan api surgawi. Dengan inisiatif, semuanya akan mudah. Saat ini, dia merasa tidak ada kemampuan yang bisa menandingi lao. Di bawah pimpinan Yue Jingnian, para ahli sekte matahari ilahi juga memasuki sebuah gua yang memuntahkan magma. Sufang juga mulai bergerak. Dia mengendalikan pedang terbangnya untuk mempertahankan diri saat dia perlahan mendekati sebuah gua. Ketika dia sampai di gua api, dia melihat bahwa bagian dalamnya sebenarnya dipenuhi magma. Itu sangat menakutkan. Dia mengertakan gigi. Dengan pedang terbang tak berperasaan untuk membela diri, apa yang perlu ditakutkan. Begitu dia memasuki gua, magmanya dimuntahkan, dan dengan suara mendesing, dia dan pedang terbangnya diguncang keluar dari gua. Dia hampir kehilangan kendali atas 18 pedang terbang. Magma yang dimuntahkan sangat mengejutkan. Jika dia tidak memiliki pedang terbang, apalagi gua abadi, bahkan gua abadi pun akan langsung berubah menjadi debu. Ini semua berkat pedang terbang tak berperasaan, awan api ilusi, dan api sejati yang murni. Tentu saja, jika Sufang tidak memiliki cukup ki sejati untuk mendukungnya, dia tidak akan bisa menggunakan metode khusus ini untuk datang ke sini. Perlahan memasuki gua, dia menahan magma yang dimuntahkan lagi. Kemudian dia menemukan sejumlah besar batu dan permata abadi jenis api. Setelah ini dimasukkan ke dalam kuali menelan abadi roh ular, transformasi wadah, atau pagoda enam jalan Suanhuang, mereka dapat membawa kekuatan luar biasa ke dalam harta magis. Barang bagus. Dia tidak melepaskan satu pun bagiannya. Dia memperkirakan bahwa dia telah mengumpulkan puluhan juta permata jenis api dan batu abadi, dan semuanya segera dimasukkan ke dalam harta magis. Perlahan-lahan, dia sampai ke kedalaman gua api. Dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia bisa merasakan aura sekte matahari ilahi yang meluap api tidak jauh dari situ. Di saat yang sama, dia juga merasakan aura api khusus. Saat dia perlahan-lahan mengarahkan pedang terbangnya ke ruang melengkum di gua api, magma yang dimuntahkan bahkan lebih kuat. Ternyata di depannya ada gua api, dan di dalamnya juga terdapat boneka api dan aura beberapa pembudidaya. Meski tidak kuat, dia masih bisa merasakannya dengan kemampuan kesempurnaannya. Ternyata kedalaman Silent Flame Lines dihubungkan oleh gua-gua tersebut. Ini mungkin merupakan bentang alam-alami yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Dia tidak tahu di mana api surgawi mang surgawi bersembunyi. Dia terus mencari di kedalaman gua, menahan magma yang dimuntahkan berulang kali, serta kekuatan magma yang dapat melelekan harta magis tingkat rendah. Di kedalaman, hanya harta magis kelas menengah dan tinggi yang bisa bertahan. Harta magis tingkat rendah akan terbakar oleh api dalam waktu singkat. Artefak dao kelas menengah bisa bertahan untuk sementara waktu, tetapi juga akan terbakar. Hanya artefak dao bermutu tinggi yang benar-benar dapat bersaing dengan api ini. 1019. Segera, dia menemukan beberapa kerangka di sebuah gua kecil. Tengkorak-tengkorak itu telah terbenam di dalam lahar, dan daging mereka telah lama menghilang. Sebagian besar kerangka juga berubah menjadi api. Mungkin tidak akan lama lagi mereka akan terbakar seluruhnya. Orang-orang ini pasti telah jatuh ke dalam magma, kemudian jatuh jauh ke dalam magma, dan tersapu ke dalam gua-gua yang dalam oleh magma. Dia juga menemukan beberapa artefak dao bermutu tinggi, tetapi tidak ada cincin penyimpanan. Hanya ada sejumlah besar batu abadi tingkat menengah dan tinggi, serta batu abadi lainnya yang tersebar di kedalaman. Jelas sekali, cincin penyimpanan telah terbakar oleh api, dan harta karun di dalamnya telah kehilangan ruang untuk menyerapnya. Sebagian besar telah tertelan lahar, dan hanya material kokoh yang bertahan. Setelah menyimpan harta karun tersebut, dia tiba-tiba teringat pada para ahli di luar air terjun lava yang sedang memancing harta karun di kedalaman lahar. Mereka mungkin mencari harta karun para penggarap yang jatuh. Dia merasakannya lagi dan menemukan bahwa Aorahuoyan Shinrikyo telah menghilang. Dia datang ke gua lain yang penuh lahar, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Namun, ketika dia masuk lebih dalam, dia menemukan Aorahuoyan Shinrikyo. Kemudian, Aorah api unik merembes keluar dari magma yang keluar dari gua di depan. Sufang perlahan mengendalikan pedang terbangnya. Itu mengkonsumsi truki dalam jumlah yang mengejutkan, tetapi untuk mendapatkan api cahaya surga, tidak masalah meskipun dia menggunakan semua trukinya. Begitu dia bisa mengolah fire cloud imperial fisik, konsumsi sedikit ini bukanlah apa-apa. Dia peduli dengan segalanya, tapi tidak peduli dengan kesejati. Bagaimanapun, dia bisa memulihkannya dalam waktu singkat. Ada gerakan. Setelah merasakan api cahaya surga yang berbeda, Sufang terus mencari lebih dalam ke dalam gua. Tiba-tiba, suara nyala api yang berbeda meledak di depannya. Dia menjadi tegang dan menggunakan kemampuan lingkaran besarnya untuk bergerak maju secara perlahan. Secara tidak sengaja, nyala api yang menyala, dan itu adalah nyala api humanoid, muncul di bawah kemampuan lingkaran besarnya. Itu berada di gua melengkung 300 meter di depannya. Dia pikir itu adalah api cahaya surga, tapi dia salah. Ketika dia bergerak maju sedikit lagi, dia merasakan seorang kultifator. Tampaknya ia adalah seorang kultifator yang terluka, tetapi ia adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Dia melepaskan harta dharma dan kemampuan ilahi tipe api untuk memulihkan diri. Bagaimana mungkin seorang kultifator yang sedang memulihkan diri di sini menjadi orang biasa? Jelas sekali bahwa ini adalah ahli tak tertandingi yang sedang mencari api cahaya surga. Namun, meski orang ini terluka, dia masih bisa mengendalikan api di sini. Saat Sufang hendak berkeliling gua, dia tiba-tiba merasakan bahwa pria itu telah berhenti berkultifasi. Kemudian, getaran yang mengejutkan muncul dari dalam gua. Kemudian, lahar gila menyembur keluar dari kedalaman terowongan seperti binatang buas. Sufang sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bersembunyi di balik batu. Dia menyaksikan semuanya menghilang di bawah lahar. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, dia mungkin akan tersapu lahar juga. Orang itu menghilang. Dia pergi ke kedalaman getaran. Mungkinkah getaran yang tiba-tiba seperti itu tampak normal, namun mungkin saja itu bukan ledakan alami. Hilangnya pakar itu secara tiba-tiba adalah bukti yang bagus. Dia segera pergi ke tempat para pembudidaya kuat sedang berkultifasi. Setelah terbang beberapa saat, dia merasakan getaran yang tidak terlalu mengejutkan datang dari dalam gunung. Benar saja, ada pergerakan. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia pertama kali merasakan aura Huoyan Shinrikyo. Kemudian, dia merasakan gelombang energi iblis serta kisejati yang unik dari konstelasi sembilan surga. Masih banyak pembudidaya di tempat berbahaya di kedalaman dunia lava. Saat dia menjelajah lebih dalam, dia merasakan aura api unik di depannya. Itu sangat istimewa. Isinya semacam aura api alami yang jahat. Itu mungkin adalah tubuh sebenarnya dari api cahaya surga. Itu hebat. Saat dia melanjutkan ke depan, lahar menyembur keluar, dan sesosok tubuh tersapu. Sayangnya dia sudah terjatuh. Jubahnya telah terbakar lahar. Dia buru-buru mengambil mayat itu. Sayangnya, ia juga ahli dari konstelasi sembilan surga. Sayangnya jubah tersebut sudah terbakar, dan hanya tersisa jenazahnya. Ini adalah mayat seorang ahli yang kuat. Mayat seperti itu cukup untuk diserap oleh puluhan ribu komandan junior. Mungkin ada harta karun di dalam mayat itu juga. Dia pertama-tama menyerap mayat itu ke dalam void das cauldron dan melanjutkan ke depan. Kemudian, dia sampai pada jurang api yang bersilangan. Lava melonjak, dan banyak ahli bertempur di lahar tersebut. Ada sekitar seratus orang, dan masing-masing dari mereka berada di alam surga abadi. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Di bawah gelombang lahar, mereka bertarung di sekitar tebing jurang. Sufang pertama kali melihat beberapa ahli tak tertandingi dari konstelasi sembilan surga, dan kemudian melihat Yue Jingnian dan beberapa tetua dari Huoyan Sinrikyo. Tetapi, ia masih tertarik dengan gua alam di tebing jurang yang diperebutkan para ahli. Gua itu terbakar dengan nyala api yang berbeda. Sufang sangat akrab dengan nyala api itu. Itu adalah api spiritual yang pernah diperebutkan Cianzi dan yang lainnya terakhir kali, yaitu api cahaya surga. Api devian cahaya surga menyala di dalam gua. Nyala api menutupi pintu masuk gua. Kemampuan kesempurnaan luar biasa Sufang dapat menembus lapisan api yang menyala-nyala. Di dalam gua, dia benar-benar melihat seorang tetua yang menyala-nyala duduk bersila di dalam. Kemudian, bola api seukuran kepalan tangan melayang di atas kepala orang tua itu. Dia tidak tahu apa hubungan antara tetua dan api cahaya surga. Sufang hanya bisa bertanya pada Luo. Luo Dao berkata, tetua itu adalah ahli yang sangat kuat, mirip dengan tetua istana bintang. Sayang sekali dia dikendalikan oleh api misterius Tianmang karena alasan yang tidak diketahui. Api misterius Tianmang mengendalikan segalanya tentang tetua itu. Lalu, ia menggunakan tubuh sesepuh untuk melepaskan berbagai kekuatan. Boneka-boneka itu dikendalikan oleh api misterius Tianmang melalui kekuatan sesepuh. Jadi begitulah, api cahaya surga begitu kuat sehingga bisa membunuh orang yang lebih tua. Kekuatan api cahaya surga sebenarnya tidak setinggi milik sesepuh, tapi di dunia lava ini, kekuatannya kuat. Ia bisa menggunakan segalanya untuk menghadapi manusia. Menurutku sesepuh itu mati secara tragis di tangannya. Tidak mudah mendapatkan api cahaya surga sekarang. Kamu hanya bisa menunggu sekarang. Ada ahli di sekitarmu, kamu hanya bisa menunggu kesempatan. Luo memperingatkan untuk tidak membiarkan Sufang terlalu terburu-buru merebut harta karun itu. Cave Immortal, bahkan dengan merciles Swatspy, tidak mungkin bisa menandingi para ahli itu. Pada saat itu, Sufang melihat beberapa ahli yang benar-benar menyerbu ke dalam gua tempat api cahaya surga berada. Pada akhirnya, mereka terlempar keluar gua oleh nyala api dan magma yang mengejutkan. Mereka terluka parah dalam sekejap, dan kulit mereka terbakar dan terkelupas. Lalu, ada orang yang menggunakan harta sihir dan menyerbu ke dalam gua. Harta karun ajaib benar-benar melonjak dan masuk ke dalam gua. Api cahaya surga tidak bisa mengendalikan harta sihir, jadi ia hanya bisa menggunakan telapak tangan orang yang lebih tua untuk melawan harta sihir. Dengan cara ini, tubuh sesepuh yang sedang dikendalikan terus-menerus dalam keadaan hancur. Dengan kata lain, yang lebih tua tidak akan bisa bertahan lama. Setelah dia dikalahkan, hanya api cahaya surga yang tersisa. Dengan kekuatan api cahaya surga, tentu saja itu tidak akan bisa menandingi begitu banyak ahli manusia. Kemudian, seperti yang diharapkan Sufang, berbagai ahli menyerbu ke dalam gua dari waktu ke waktu, dan tubuh sesepuh itu akhirnya roboh. Pada saat itu, para ahli di sekitarnya dengan jelas merasakan bahwa kekuatan api di gua tersebut telah berkurang secara signifikan. Mayoritas ahli telah masuk ke dalam gua. Namun, Sufang melihat dengan kekuatan puncaknya bahwa sisa benih api cahaya surga telah berubah menjadi magma, dan aura dewa yang kuat melonjak keluar dari gua. Bahaya! Perasaan seperti ini sudah tidak asing lagi. Sufang buru-buru bersembunyi di balik batu besar. Seperti yang diharapkan, saat para ahli itu masuk ke dalam gua, sejumlah besar magma berubah menjadi gelombang besar yang melesat ke arah lebih dari seratus ahli. Pada saat ini, sebagian besar ahli menggunakan harta sihir mereka. Beberapa dari mereka menggunakan kemampuan ilahi mereka. Bahkan Yue Jingnian menggunakan harta sihirnya untuk melindungi dirinya sendiri. Suara mendesing. Ledakan. Magma tersebut melonjak dan menelan lebih dari seratus ahli. Sungguh api cahaya surga yang sangat kuat. Ia bahkan bisa mengendalikan magma dunia api ini. Setelah serangan ini, Sufang melihat mayoritas petani terluka parah. Lebih dari selusin ahli telah meninggal, dan bahkan Yue Jingnian tampak terluka. Kemudian, suara perkelahian terdengar dari dalam gua. Tampaknya beberapa ahli top telah memimpin dan berhasil masuk ke dalam gua. Sufang juga bersiap untuk keluar. Dengan kekuatan puncaknya, dia melihat seorang tetua istana bintang menyerbu ke dalam gua dan bertarung dengan beberapa ahli tak tertandingi lainnya. Tetua istana bintang itu mungkin adalah ahli tak tertandingi dari domen rahasia api surga atau domen rahasia kuno yang luas. Adapun ahli terluka lainnya di luar gua, mereka secara alami tidak mau menyerah. Mereka hendak masuk ke dalam gua, aura ilahi tiba-tiba meledak. Magma yang melonjak di sekitar gua diubah menjadi ular besar oleh aura dewa tipe api alami. Ular itu panjangnya 300 meter dan terbentuk dari magma. Itu bukanlah monster sungguhan. Melihat aura dewa datang dari dalam gua, kemungkinan besar api cahaya surga yang mengendalikannya. Pembentukan monster magma yang terbakar membuat takut para ahli yang terluka di dekatnya. Mereka hanya bisa menyerah untuk melarikan diri. Lagipula, monster magma ini cukup panas untuk membunuh ahli manapun, apalagi menyerang. Memperjuangkan harta karun itu masih berbahaya, jadi beberapa ahli memilih untuk hidup. Namun beberapa ahli tidak pergi dan diserang oleh ular magma raksasa. Beberapa ular api biasa yang terbentuk dari magma juga mulai melonjak ke dalam gua. Saat ini, hanya tersisa sekitar 20 ahli, dan masing-masing dari mereka adalah ahli yang tiada taranya. Bahkan pemilik tubuh Dao, Yue Jingnian, dibujuk oleh beberapa ahli Huoyan Shinri Kiyo untuk mundur. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Inilah yang dipikirkan Su Fang saat ini. Melihat begitu banyak ahli yang datang kali ini, jika ini terus berlanjut, semakin banyak ahli yang akan membunuh jalan mereka ke Silent Flame Plains dan mendapatkan Heaven Light Mysterious Flame. Oleh karena itu, Su Fang tidak dapat mundur kali ini. Di bawah perlindungan pedang terbang tanpa ampun, Su Fang perlahan mendekati ular magma di tengah nyala api. Ular magma itu seperti monster sungguhan, menyerang para ahli di sekitar gua. Dan di dalam gua, terjadi getaran yang mengejutkan. Segera, aura ilahi dari beberapa harta ajaib mengguncang gua hingga mulai retak. Jelas sekali bahwa para ahli sedang bertarung di dalam ledakan. Sebelum Su Fang mencapai pusat, gua di tebing jurang-jurang dihancurkan oleh aura ilahi dari beberapa harta ajaib. Bagian dalam gua tiba-tiba terlihat. Keempat lelaki tua itu sebenarnya saling bertukar pukulan di tengah keruntuhan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dari Istana Bintang, seorang lelaki tua dari Huoyan Sinrikyo, seorang lelaki tua dari Diabolisme, dan yang terakhir juga seorang lelaki tua. Hampir semuanya berusia enam puluhan, dan masing-masing memegang harta ajaib di tangan mereka. Mereka tidak sabar untuk saling membunuh. Di antara mereka, lelaki tua dari Diabolisme memiliki harta ajaib yang tampak seperti cakar di tangan kirinya. Dia melepaskan aura ilahi dan keluar dari gua yang runtuh. Dia benar-benar mengambil bola api spiritual yang panjangnya sepuluh kaki. Dan lelaki tua dari Diabolisme itu memegang cambuk panjang di tangan kanannya. Cambuk berwarna merah darah terus-menerus bersaing dengan tiga lelaki tua sebenarnya telah ditekan oleh lelaki tua dari Diabolisme. Tapi api cahaya surga tidak benar-benar dipadamkan. Itu hanya tertahan oleh harta sihir dan aura ilahi lelaki tua dari Diabolisme. Dengan ketiga lelaki tua itu terjerat, bagaimana mereka bisa dengan mudah menekan api cahaya surga? Tapi ini juga berarti api cahaya surga akan benar-benar direnggut kali ini. Sufang memperhatikan sampai rahangnya hampir terjatuh. Orang tua dari Diabolisme itu memiliki aura kultifator dari Gunung Diabolisme. Dengan kekuatan tirani seperti itu, dia pastilah penguasa Bamo dari Gunung Diabolisme. 1020 Apakah kamu Tuhan? Sufang telah melihat betapa kuatnya iblis itu. Dia bisa mengendalikan cambuk berwarna darah itu sendirian, dan kekuatan serta harta dharmanya cukup untuk melawan tiga ahli jalan benar. Dia bahkan bisa membagi sebagian kekuatannya untuk menekan api cahaya surgawi. Berdesir Ular raksasa yang terbentuk dari lahar masih menyerang para pembudidaya di sekitarnya. Ular kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh lava menyerang empat tembakan besar tersebut. Keempat kelas berat yang saat ini bertarung satu sama lain semuanya memiliki kekuatan seorang penatua dari kekuatan besar. Sufang hanya bisa bersembunyi di bawah api dan lahar, menunggu kesempatan untuk merebut api cahaya surgawi. Bamo Lord mungkin bukan lagi iblis sejati, tapi iblis surgawi yang kuat. Segera. Pemandangan mulai berubah. Bamo Lord dikelilingi oleh tiga ahli, dan bercak darah serta bekas darah muncul di tubuhnya. Hidung, telinga, dan ototnya juga mulai berubah. Dia ingin berubah dari manusia normal menjadi iblis sejati. Begitu dia bertransformasi, kekuatannya akan meningkat banyak. Bamo Lord adalah ahli Heavenly Demon Mountain yang tiada tarahnya. Dia jelas bukan seorang kultifator jalur iblis biasa, dia juga tidak bisa menjadi iblis sejati. Dia kemungkinan besar adalah iblis surgawi. Tentu saja, dia juga bisa menjadi iblis kuno yang legendaris. Jika Bamo Lord adalah iblis sejati, tidak akan sulit baginya untuk membunuh tiga ahli jalan benar. Untungnya, Sufang sedang mengolah Blue Demon True Demon dan terbiasa dengan perubahan dan budidaya para penggarap jalur iblis. Dia tahu bahwa Bamo Lord sedang melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Sufang juga melihat ke arah tetua dari konstelasi 9 surga. Dia bahkan belum berusia 60 tahun. Dia memiliki rambut hitam, dan matanya sehat dan sehat. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Orang ini adalah ahli dari alam mistik api surgawi atau alam mistik kuno yang luas. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin berada di level yang sama dengan Kiyu Ran Zeng dan Master Surgawi Luan. Jelas juga bahwa konstelasi 9 surga bertekad untuk mendapatkan benih api surgawi. Sayangnya, Sufang belum pernah melihat yang lebih tua sebelumnya. Beberapa dari jutaan murid dari konstelasi 9 surga belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat ini, lahar di jurang semakin banyak dimuntahkan. Sufang hampir membakar ki sejatinya untuk mengaktifkan pedang terbang tak berperasaan, api sejati yang murni, dan awan api ilusi. Dia tidak bisa bertahan lama, jadi dia merasa cemas. Sampai jumpa. Dia menunggu setengah hari. Tiba-tiba, semakin banyak petani yang terpaksa pergi. Itu karena meskipun ular lava dihancurkan, ia akan berubah bentuk. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dibunuh. Di sisi lain, ki sebenarnya dari para ahli terbatas, dan mereka tidak tahan dengan aura panas, jadi mereka menyerah. Bahkan Yui Jing Nian tidak tahan, apalagi para pembudidaya ini. Kecuali jika itu adalah ahli tak tertandingi yang kekuatannya sebanding dengan sesepuh. Kemudian, hanya empat ahli yang berjuang untuk api mistik cahaya surgawi di jurang api yang mendidih. Orang lainnya adalah Su Fang, yang bersembunyi di kedalaman. Peluang, dia masih menunggu kesempatan. Tiba-tiba, dia menyadari banyak ular lava kecil yang merangkak menuju ular lava raksasa dan bergabung dengannya, berubah menjadi ular lava menyala yang lebih besar. Setelah ular raksasa itu dikalahkan, para pembudidaya mulai mengikuti momentum lava yang memancar dan menyerang keempat ahli tersebut. Saat ini, lahar sedang mendidih seiring dengan gerakan ular raksasa tersebut. Su Fang, yang dalam kondisi sempurna, melihat pemandangan yang mengejutkan. Api mistik cahaya surgawi yang ditekan oleh Bamo, penguasa jalur iblis, melepaskan kekuatan api ilahi yang sebanding dengan alam. Ia mengendalikan kekuatan jurang api ini, memungkinkan ular lava raksasa menghadapi empat raksasa. Ular magma raksasa itu berguling sambil mengepul, dan sejumlah besar magma menyembur keluar dari sekitarnya. Su Fang hampir tersedot ke dalam lahar. Pada saat ini, raksasa telah menjerat empat ahli di tengah. Api dan lahar yang membara membelenggu keempat raksasa itu dan membakar mereka dengan ganas. Aura, kekuatan supernatural, dan harta sihir keempat raksasa semuanya jelas terpengaruh. Keempat raksasa itu mengaktifkan harta sihir tingkat tinggi mereka. Harta karun ajaib sangat fleksibel di tangan mereka, dan serangan mereka sangat mencengangkan. Setiap harta ajaib adalah keberadaan dengan kualitas yang menakjubkan. Perhatian mereka terfokus satu sama lain. Hanya dengan mengalahkan satu sama lain mereka dapat memperoleh api mistik cahaya surgawi. Pada saat ini, yang terkuat masih adalah Bamo Soverein. Dia telah berubah menjadi iblis surgawi yang mirip dengan iblis sejati. Telinganya seperti telinga kelelawar, dan bulu tebal tumbuh di wajahnya. Otot-ototnya ditutupi pola setan. Kelima jarinya bukan lagi manusia, melainkan semacam cakar. Setiap kali dia mengaktifkan aura iblisnya dan melepaskan kekuatan supernaturalnya, otot-ototnya akan bergetar. Aura iblis mengandung racun iblis. Selain cambuk berwarna merah darah di tangannya yang terus berubah, setiap serangan Bamo Soverein dapat menghancurkan gunung raksasa. Mereka berempat adalah ahli tak tertandingi yang berdiri di puncak dunia besar. Jika jurang api ini bukan sebuah gurun, ia tidak akan mampu menahan kekuatan ilahi dari pertempuran mereka dan berubah menjadi reruntuhan. Namun, alam adalah eksistensi yang tidak dapat digoyahkan oleh manusia. Ular lava raksasa itu menjerat mereka berempat di tengah dan membakarnya terus-menerus. Mereka berempat ingin mendapatkan api mistis cahaya surgawi. Pada saat kritis ini, jika mereka mundur, itu sama saja dengan kehilangan api mistik cahaya surgawi. Siapapun yang bertahan akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta karun tiada taraf ini. Dari sudut pandang Sufang, keempat ahli tak tertandingi itu bertarung di kedalaman dunia lava dan akan ditelan kapan saja. Sufang tidak bisa menahan amarahnya. Kelima jarinya mencakar kulitnya. Kapan ada kesempatan? Karena keempat ahli itu bertarung di dalam, kekuatan ilahi mereka bersifat destruktif. Dengan demikian, ular lava itu pecah dan apinya terus menyala. Sufang tidak dapat melihat situasi di dalam. Ketika mereka melepaskan kekuatan kesempurnaan mereka, Sufang dapat melihat situasi di dalam. Penguasa Bamo telah sepenuhnya berubah menjadi iblis surgawi. Tanduk berwarna merah darah tumbuh di kepalanya dan wajahnya garang. Dia tidak lagi terlihat seperti manusia. Pada saat ini, dia sedang ditekan oleh harta dharma dari tiga ahli. Api mistik cahaya surgawi yang telah dia gunakan untuk merebut harta dharmanya juga ditekan oleh kemampuan ilahi Keempat ahli tersebut telah bertarung sengit sebelumnya, namun kini mereka menemui jalan buntu. Masih belum ada peluang. Mari kita terus menunggu. Ketika Sufang melihat situasi di dalam, dia sangat cemas hingga ki darahnya melonjak. Dia juga telah menggunakan lebih dari setengah trukinya. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia tidak akan bisa bertahan. Aku tidak menunggu lagi. Tiba-tiba, mata Sufang bergetar. Kekuatan ilahinya tidak lagi ditekan. Aura yang mendominasi dari penguasa dunia budidaya dunia kecil menyelimuti tubuhnya. Karena keempat ahli tidak dapat melakukan apapun satu sama lain dan saling menahan, dan api mistik cahaya surgawi ditekan oleh mereka berempat dan tidak dapat melarikan diri, ini adalah kesempatan terbaik. Memikirkan hal ini, dia benar-benar mengendalikan pedang terbangnya dan terbang langsung ke sisi ular api tak bergerak yang terjerat dengan empat ahli. Dia tiba di luar lahar di sisi kanan keempat ahli. Pada saat ini, api mistik cahaya surgawi sedang ditekan oleh kekuatan ilahi dari harta Dharma penguasa Bamo dan kekuatan ilahi dari tiga ahli. Di dalam lava ada api mistik cahaya surgawi dan empat ahli yang tiada taranya. Dia benar-benar meraih dengan tangannya dan cermin suci primordial keos muncul di tangannya. Dia menggunakan kekuatan kesempurnaannya dan tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi menembus lava yang terbakar dan secara akurat merasakan lokasi api mistik cahaya surgawi. Kemudian, dia mundur sedikit dan perlahan mengangkat cermin secara vertikal menuju lahar. Api mistik cahaya surgawi dapat menekan iblis, kultifator, dan makhluk hidup apapun. Ia juga dapat menekan harta dharma. Namun, saya tidak tahu apakah itu dapat menekan objek spiritual langit dan bumi. Selama aku bisa menekan artefak iblis berbentuk cakar milik penguasa Bamo, itu akan baik-baik saja. Artefak iblis itu menekan api mistik cahaya surgawi. Selama aku menggunakan cermin suci kekacauan primordial untuk menekan harta dharma, saya juga bisa menekan benih api mistik. Kali ini, saya ingin menyerap harta dharma dan benih api mistik ke dalam cermin suci kekacauan primordial. Setelah mendapatkan cermin suci kekacauan primordial selama bertahun-tahun, saya hanya dapat membuka jalan ke cermin suci kekacauan primordial ketika saya menerobos ke alam gua abadi. Saya dapat mentransfer sumber daya dan energi sebanyak yang saya inginkan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia bukan lagi murid biasa. Astaga! Dia mengaktifkan kiintisari yin yang ditubuhnya, terutama kekuatan sembilan yang, dan memasuki cermin suci primordial chaos. Cermin itu segera mengeluarkan cahaya merah, yang menghantam magma. Itu benar-benar membakar lubang besar di magma, dan lampu merah tersedot ke dalam magma. Dengan kekuatan kesempurnaan, tidak satu pun dari empat ahli tak tertandingi yang mau menyerah pada saat ini. Mereka masih melepaskan harta dharma dan kemampuan ilahi untuk menahan satu sama lain. Kemudian, lampu merah membakar lubang besar pada lahar di sebelah kanan. Tampaknya mencair, dan lahar mengalir seperti es yang mencair. Lampu merah tiba-tiba menyelimuti api mistis cahaya surgawi yang ditekan oleh keempat ahli itu. Itu juga menyelimuti artefak iblis berbentuk cakar di tangan kiri penguasa Bamo. Lampu merah langsung menembus dan menutupi api mistis cahaya surgawi dan artefak iblis. Ini, penguasa Bamo, yang berada sekitar 30 meter di belakang artefak iblis berbentuk cakar itu, sedang ditekan oleh aura dewa ketiga ahli tersebut. Wajahnya yang menyeramkan dan mata merah darahnya menunjukkan keterkejutan. Harta dharma macam apa ini? Tidak, itu hartaku. Penguasa Bamo tiba-tiba mengeluarkan tanda iblis yang mengejutkan lagi. Blood Poison Ki juga keluar dari tubuhnya. Gelombang Ki iblis yang membawa racun darah melonjak ke sekitarnya. Membakar. Ketika penguasa Bamo merasakan teror lampu merah, dia mulai berjuang dan melepaskan kekuatan yang lebih menakutkan. Sayangnya, ketiga ahli adil tidak memberinya kesempatan. Karena mereka berempat saling menahan, tidak ada yang bisa melepaskan diri sendiri. Semua ini, serta gerakan penguasa Bamo, semuanya dilihat oleh kekuatan kesempurnaan. mengaktifkan cermin suci primordial chaos. Siapa? Siapa? Tiba-tiba, nyala api keluar dari lampu merah. Begitu nyala api ini muncul, ia membakar aura dan segel ilahi yang membelenggu api mistik cahaya surgawi. Bahkan cakar artefak iblis yang menekan api mistik cahaya surgawi terbakar dan melepaskan rune iblis. Tampaknya artefak iblis yang mendominasi akan dicairkan oleh lampu merah. Mustahil. Dalam waktu singkat, Bamo Soverein yang sedang berjuang melihat lengan kirinya terbakar dan tanda iblis keluar dari artefak iblis. Ia merasa lengan kirinya akan terbakar menjadi abu oleh lampu merah. Dia adalah iblis yang tiada taranya di gunung iblis, tapi sebenarnya dia merasa takut. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba muncul dari lengan kirinya. Puff! Lengan kirinya, dari pergelangan tangan hingga telapak tangannya, benar-benar patah oleh kekuatan yang sangat besar ini. Lengan kirinya dan telapak tangan kirinya yang mengendalikan artefak iblis hancur dan terpisah. Penguasa Bamo juga kehilangan telapak tangan kirinya dan terpaksa mundur tiga langkah. Suara mendesing. Suara mendesing. Detik berikutnya, penguasa Bamo, yang telapak tangan kirinya patah, menyadari betapa menentukan keputusannya untuk mematahkan lengan kirinya. Dia menyaksikan lampu merah dan api menyerap telapak tangan kirinya, ke iblis, dan api mistik cahaya surgawi yang ditekan dalam sekejap dan menghilang ke dalam gua magma. Apa yang sedang terjadi? Aura ilahi dari nyala api tadi begitu kuat. Seperti penguasa Bamo, tiga ahli tak tertandingi lainnya juga melihat lampu merah menutupi api mistik cahaya surgawi. Namun, situasi mereka tidak sama dengan penguasa Bamo, jadi tentu saja mereka tidak tahu betapa menakutkannya lampu merah itu. Baru setelah api mistik cahaya surgawi dan artefak iblis tersapu oleh cahaya merah yang aneh, ketiga pemimpin itu terkejut. Mereka saling memandang dan melarutkan kekuatan dan aura ilahi yang membelenggu satu sama lain. Mereka ingin segera keluar dan merebut api mistis cahaya surgawi. Tapi sudah terlambat, ditambah dengan hilangnya api mistik cahaya surgawi, ular magmar raksasa yang menjerat keempat pemimpin itu mulai meleleh dan runtuh tanpa kendali aura dewa.